Bunga di batu karang jilid lima. Mandra berpaling. Ketika ia melihat Raden Rudira maka ia pun segera berkata, Tuan, cucunguk itu datang kemari. Siapa? Suradan Dipanala. Suradan Dipanala Raden Rudira terkejut. Itulah mereka. Raden Rudira memandang ke dalam keremangan cahaya lampu yang sayup-sayup saja sampai. Tetapi ia pun segera mengenal mereka berdua. Mereka benar-benar Suradan Dipanala. Terdengar Raden Rudira menggeretakan giginya. Lalu tiba-tiba keluar perintahnya sebelum ia sempat berpikir, Kepung mereka. Jangan sampai keduanya dapat lari dari halaman ini. Ikat mereka pada pohon sawo di halaman depan. Kita akan menunjukkan kepada semua abdi dan pengawal bahwa yang terjadi adalah akibat dari pengkhianatan mereka. Sejenak para pengawal menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika Mandra mendahului melangkah mendekati Suramaka yang lain pun segera mengikutinya. Jangan melawan Surabisik Dipanala. Apakah aku akan membiarkan diriku mati dengan sia-sia? Apakah kau masih percaya kepadaku? Suramernung sejenak. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berdesis. Ya, aku masih percaya kepadaku di Panala. Jika kau masih percaya kepadaku, jangan melawan. Aku masih mengharap bahwa kita tidak akan mati sambil terikat. Aku tidak mau mati dengan tangan terikat. Aku ingin mati dengan pedang di tangan. Percayalah kepadaku. Surah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang-orang yang mengepungnya menjadi semakin rapat. Namun Surah tidak berbuat apa-apa seperti juga di Panala. Tangkap mereka. Jika mereka melawan, patahkan tangannya. Teriak Raden Rudira. Ki di Panala memandanginya sejenak. Lalu jawabnya, kami tidak akan melawan. Bagus. Jika demikian ikat tangan mereka pada pohon sawo di halaman depan. Terdengar gigi surah yang gemeretak. Tetapi ia tidak melawan seperti yang dinasehatkan Ki di Panala, meskipun sebenarnya hatinya tidak mau menerima perlakuan itu. Dengan kasarnya Mandra mendorongnya dan kemudian beberapa orang mengikat tangannya dan menyeretnya ke sebatang pohon sawo di halaman depan. Tutup pintu regol. Jangan seorangpun yang diperbolehkan masuk berkata Raden Rudira dengan lantang. Para penjaga di regol halaman, segera menutup pintu yang sudah tertutup itu menjadi semakin rapat dan memalangnya kuat-kuat. Aku curiga bahwa sebenarnya Surah tidak datang hanya berdua saja. Awasi semua sudut. Mandra mengerutkan keningnya, lalu berkata kepada kawan-kawannya, benar juga. Mungkin mereka tidak hanya berdua saja. Awasi semua sudut. Beberapa orang pun segera memencar. Di dalam keremangan mereka mengawasi dinding-dinding halaman dalam ranah kusuman. Mereka memperhatikan setiap desir dan setiap gerak. Tetapi tidak ada seorangpun yang mereka jumpai. Meskipun demikian mereka tetap di tempatnya masing-masing. Kau akan tetap terikat sampai besok Kidi Panala berkata Rudira, dan kak Surah, barangkali nasibmu akan lebih jelek lagi. Surah memandang Kidi Panala sejenak, namun tampaknya wajah orang itu masih tetap tenang-tenang saja. Tetapi ketenangan di Panala agaknya membuat hati Rudira semakin panas, sehingga ia pun kemudian berteriak, nasibmu pun tidak perlu kau sesali. Besok, jika matahari naik sampai ke ujung pepohonan, semua abdi dari istana ini akan berkumpul di halaman dan menyaksikan bagaimana aku memukul kalian dengan rotan sampai tubuh kalian tidak terbentuk. Setelah itu aku akan melemparkan kalian keluar gol halaman rumah ini untuk selamanya. Di Panala tidak menyahut sama sekali. Tetapi wajahnya masih tetap tenang dan seakan-akan yakin, bahwa tidak akan pernah terjadi sesuatu atas dirinya. Ternyata keributan dan teriakan-teriakan Raden Rudira telah membangunkan seisi istana itu. Bahkan Pangeran Rana Kusuma yang telah nyanyak pun terbangun pula. Sambil bangkit dari pembaringannya ia berdesah, apalagi yang dilakukan anak itu. Dengan wajah yang kusut Pangeran Rana Kusuma keluar dari biliknya dan memukul sebuah benda kecil di sisi pintu biliknya. Seorang pelayan dalam berlari-lari kecil mendekatinya. Beberapa langkah di hadapan Pangeran Rana Kusuma pelayan itu pun segera berjongkok sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ada apa di luar Pangeran Rana Kusuma bertanya. Raden Rudira sedang marah tuan. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling ketika didengarnya suara istrinya, Raden Ayu Galiahwarit, siapakah yang kali ini dimarahinya? Menurut pendengaran hamba, agaknya Raden Rudira marah-marah kepada Suradan Ki Dipanala. Hi Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya. Tetapi yang bertanya lebih dahulu adalah Raden Ayu Sontrang, maksudmu Ki Dipanala Abdi Rana Kusuma ini? Hamba dengar demikian. Sejenak Raden Ayu Galiahwarit menjadi tegang. Tetapi ia pun berusaha untuk menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Dimanakah mereka sekarang? Di halaman depan tuan. Pangeran Rana Kusuma termenung sejenak. Lalu ia bertanya kepada istrinya, apakah ia mengatakan sesuatu tentang kedua orang itu? Ya Kang Mas. Ia merasa dikhianati oleh keduanya. Ia tidak berhasil mengambil gadis jati aking itu. Gadis jati aking? Siapa? Anak Dana Tirta. Hi Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya, jadi Rudira ingin mengambil anak gadis Dana Tirta. Ya Kang Mas. Aku memang memerlukan seorang pelayan untuk menjadiakan kinangan dan buat tekan, khusus buatku. Tetapi kenapa anak Dana Tirta? Aku sudah menitipkan juiring di padepokan itu, dan sekarang Rudira ingin mengambil anaknya. Apakah salahnya? Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, tidak. Aku tidak boleh membiarkannya. Keluarga kita tidak boleh menyakiti hatinya. Aku yakin, bahwa Dana Tirta tentu keberatan memberikan anaknya itu, dan Rudira tidak boleh memaksanya. Tetapi itu dapat berarti menurunkan martabat kita Kang Mas. Kenapa? Akan menjadi kebiasaan seorang rakyat kecil menolak perintah seorang bangsawan, apalagi seorang pangeran seperti Kang Mas Rana Kusuma. Tetapi perintah itu sama sekali tidak wajar. Kenapa tidak? Bukankah sudah menjadi kebiasaan seorang bangsawan untuk mengambil seorang perempuan yang disukainya? Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat membantah karena ia pernah melakukannya, dan istrinya itu pun mengetahuinya pula. Namun demikian, ia masih berkata, tetapi Dana Tirta adalah seorang yang mengasuh anakku pula. Ah, Kang Mas masih selalu memikirkannya. Kang Mas masih selalu memperhitungkan anak itu, sedangkan yang sekarang menghadapi persoalan adalah Rudira, putera Kang Mas pula. Pangeran Rana Kusuma menjadi termangu-mangu. Setiap kali ia dihadapkan pada persoalan yang rumit. Dan kali ini, ia berdiri di simpang jalan yang sangat membingungkan. Selagi ia termangu-mangu, maka Raden Rudira pun berjalan bergegas masuk ke ruang tengah dan langsung ke pintu bilik ayahandanya yang terbuka, sedang ayah dan ibunya masih berdiri di muka pintu dihadap seorang pelayan. Ayahanda masih belum tidur? Aku terkejut mendengar kau berteriak-teriak di halaman, aku baru bertanya apa yang sudah terjadi. Aku telah menangkap Sura dan Kidi Panala, keduanya aku ikat pada pohon sawo kecik di halaman untuk menjadi pengawan-ewan. Rudira hampir berbareng ayah dan ibunya memotong. Namun hanya ayahnya lah yang melanjutkannya, kau akan menghukum mereka? Ya ayahanda, aku akan menghukum keduanya. Wajah Rana Kusuma menjadi tegang sejenak. Tanpa disadarinya ia berpaling memandang wajah Raden Ayu Galihwarib. Ternyata wajah itu pun menegang pula. Rudira berkata pangeran Rana Kusuma kemudian, Sura dan Ipanala adalah abdi-abdi Rana Kusuman yang telah bertahun. Karena itu, setiap hukuman bagi mereka harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Aku sudah mempertimbangkan ayahanda. Mereka adalah penghianat-penghianat yang harus dihukum. Mereka telah menghina aku sebagai seorang putra pangeran. Keduanya telah mencegah keinginanku mengambil seorang gadis daripada pokan jati aking. Mereka sama sekali tidak berhak berbuat demikian ayah. Pangeran Rana Kusuma merenung sejenak. Dan sebelum ia menyaut, Raden Ayu Sontrang sudah mendahuluinya, jangan berbuat sewenang-wenang terhadap keduanya Rudira. Terutama Kidi Panala. Kenapa dengan Kidi Panala bertanya Rudira, ia tidak ada bedanya dengan abdi yang lain, sehingga karena itu, maka ia pun wajib mendapat perlakuan yang sama seperti Sura. Sejenak ayah dan ibu Rudira itu termenung. Namun kegelisahan yang sangat telah membayang di wajah mereka. Karena itu, tiba-tiba saja pangeran Rana Kusuma berkata, Aku ingin melihat mereka. Tidak usah sekarang ayah Anda. Biarlah mereka merasakan betapa dinginnya sisa malam ini. Mereka tidak akan kedinginan karena hatinya yang panas. Jika demikian, biarlah mereka merasakan panasnya sengatan rotan di punggung mereka besok siang. Jangan kehilangan keseimbangan Rudira. Aku memerlukan di Panala. Ia sambung Raden Ayu Galihwarit, setidak-tidaknya di Panala harus mendapat pertimbangan lebih banyak. Pangeran Rana Kusuma mengerutkan keningnya. Timbulah pertanyaan di dalam hatinya, apakah Raden Ayu Sontrang juga mempunyai kepentingan dengan di Panala seperti dirinya? Tetapi pangeran Rana Kusuma tidak bertanya kepada istrinya. Kepada pelayan dalam ia berkata, Antarkan aku ke halaman depan. Ayah Anda Raden Rudira berusaha mencegah, biarkan mereka terikat sampai besok menjelang tengah hari. Biarlah mereka sekarang kedinginan, dan besok kepanasan. Tetapi pangeran Rana Kusuma tidak menjawab. Ia melangkah diikuti oleh Raden Ayu Galihwarit dan Raden Rudira. Di belakang mereka adalah pelayan dalam yang mendapat perintah untuk mengikutinya pula. Aku masih memerlukan di Panala. Ya sahut Raden Ayu Sontrang, kau harus melepaskan di Panala, Rudira. Apakah yang lain pada di Panala? Kenapa ayah Anda agak terikat kepadanya? Ayahnya tidak menyaut. Tetapi jantung Raden Ayu Galihwarit pun menjadi berdebar-debar. Jika Rudira bertanya demikian kepadanya maka ia akan mengalami kesulitan untuk mencari jawabnya. Untunglah bahwa Rudira tidak bertanya kepadanya. Pangeran Rana Kusuma sama sekali tidak menjawab pertanyaan Raden Rudira. Pelayan di alam itu bergegas membuka pintu samping ketika Pangeran Rana Kusuma berkenan melalui pintu yang sudah ditutup rapat itu. Seusap angin malam yang berhembus dari selatan telah membuat Pangeran Rana Kusuma berdesis. Tetapi ketegangan di dalam hatinya membuatnya seolah-olah sama sekali tidak kedinginan. Bahkan beberapa titik keringat telah mengembun di dahinya. Kedatangan Pangeran Rana Kusuma, Raden Ayu Galihwarit dan Raden Rudira membuat surah menjadi berdebar-debar. Namun ia tidak mengerti kenapa justru Kidi Panala tersenyum karenanya. Senyum yang sama sekali tidak dapat dibaca maknanya. Beberapa orang prajurit yang ada di halaman itu pun segera berjongkok. Berbagai pertanyaan telah timbul di dalam hati mereka. Apakah Pangeran Rana Kusuma tidak sabar menunggu sampai besok? Sejenak kemudian Pangeran Rana Kusuma sudah berdiri di hadapan Kidi Panala. Dengan tajamnya ia memandang orang yang terikat itu. Namun sejenak kemudian, ia berpaling kepada surah. Dan pertanyaan yang pertama-tama diberikan adalah justru kepada surah. Surah, apakah benar kau sudah berhianat? Bukan maksud hamba berhianat. Pangeran jawab surah terbata-bata. Jadi apakah maksudmu? Hamba sekedar mulai berpikir dan menilai perbuatan-perbuatan hamba sendiri. Apakah selama ini kau tidak pernah memikirkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakanmu? Surah menggelengkan kepalanya, tidak tuan. Selama ini hamba tidak memikirkan perbuatan hamba. Untuk apa sebenarnya kau mengabdikan dirimu, sehingga kau kehilangan kepribadianmu? Surah menundukkan kepalanya. Pertanyaan itu telah membelit hatinya kuat-kuat. Ya untuk apa ia bertanya kepada diri sendiri? Dan tiba-tiba saja ia menemukan jawab, hamba ingin membuat keluarga, anak dan istri hamba hidup agak baik tuan. Hamba telah menjual kepribadian hamba untuk itu. Bukankah keputusan yang kau ambil itu juga hasil pemikiran? Apakah dengan demikian, bukan sebaliknya yang terjadi, bahwa justru sekaranglah kau telah kehilangan kesempatan untuk berpikir? Untuk memikirkan keluargamu. Apakah dengan demikian, justru baru sekarang kau telah kehilangan arti dari dirimu sendiri? Kau memiliki kemampuan yang disertakan alam sejak kelahiranmu, dan kau dapat mempergunakannya sebaik-baiknya atas pertimbangan nalar untuk kesejahteraan keluargamu. Surah menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, ampun tuan. Jika hamba memandang dari segi itu, agaknya memang demikian. Hamba sudah kehilangan arti dari kemampuan yang hamba miliki bagi keluarga hamba. Tetapi pengenalan arti yang hamba maksudkan adalah pengenalan atas baik dan buruk, atas kebenaran yang kesesatan. Oh Pangeran Ranakusuma mengangguk-anggukan kepalanya, kau mulai berguru olah kajuan. Apakah kau ikut serta dengan juiring belajar pada kiaidana tirta? Atau tiba-tiba saja kau mendapat silam yang mengajarmu tentang baik dan buruk dan tentang kebenaran dan kesesatan? Ampun Pangeran. Hamba tidak mempelajarinya dari kiaidana tirta. Tetapi hamba mempelajari dari jalan hidup hamba sendiri. Meskipun pengenalan atas baik dan buruk itu ada sejak aku sadar akan diriku di masa kanak-kanak, tetapi pengakuan dan penghayatannya itulah yang seakan-akan telah membuat aku manusia yang lahir kembali sekarang ini. Hi, dari mana kau belajar menyusun pemelaan ini? Kau memang mengagumkan surah. Aku kira kau tidak pernah belajar apapun juga, dan tidak mempelajari ilmu kajuan dan pandangan hidup. Tetapi kau dapat menyebut kalimat-kalimat yang bernafas kajuan. Bahkan aku telah mengagumi kata-katamu. Surah menunduk dalam-dalam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Menurut pengertiannya, tiba-tiba saja ia menyadarinya. Dan ia tidak dapat menyebutkan sumber yang manakah yang telah mengaliri hatinya, sehingga ia mampu mengucapkan kata-kata itu. Surah berkata pangeran ranaku suma kemudian, Sayang, bahwa justru pengalamanmu atas dirimu sendiri itulah yang membuatmu telah berkhianat. Berkhianat kepada bendara dan berkhianat kepada kesadaranmu berkeluarga. Jika kau dihukum karenanya, maka keluargamu pasti akan terlantar. Dada surah menjadi berdebar-debar. Sekilas ia memandang wajah Kidi Panala yang masih terikat. Tetapi wajah itu masih tetap tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa atasnya. Apakah justru Kidi Panala ini sekedar berpura-pura untuk menjebaku? Kemudian ia akan terlepas dari semua tanggung jawab yang mereka tuduhkan pengkhianatan ini? Surah berkata pangeran ranaku suma kemudian, Kau adalah abdi yang sudah lama. Lama sekali. Tetapi sekarang kau dihadapkan pada suatu kenyataan, Bahwa kau terpaksa mendapat hukuman. Sudah barang tentu bahwa itu adalah sekedar akibat dari kekeliruanmu. Surah sama sekali tidak menjawab. Tetapi kau memang seorang laki-laki. Kau menghadapi semuanya dengan sikapmu yang jantan. Itulah yang masih ada padamu satu-satunya. Kejantanan. Surah masih tetap berdiam diri. Ia mengangkat wajahnya sebentar ketika pangeran ranaku suma kemudian berpaling kepada Kidi Panala, Di Panala. Persoalanmu agak berbeda dengan Surah. Jika kau bersedia minta maaf kepada ku dan kepada Rudira kau akan dibebaskan dari segala tuntutan. Pertanyaan itu telah mendebarkan Dada Surah. Jika Di Panala sekedar minta maaf, dan kemudian dilepaskan tanpa menghiraukan dirinya, maka sadarlah ia bahwa sebenarnya Di Panala telah menjebaknya sehingga ia tidak melawan sama sekali ketika kedua tangannya diikat. Tetapi jawaban Di Panala benar-benar mengejutkannya, Tuan, hamba tidak bersalah. Karena itu hamba tidak akan mohon maaf kepada siapapun juga. Di Panala tiba-tiba saja wajah ranaku suma menjadi tegang. Hamba hanya sekedar mencoba meluruskan jalan yang dilalui oleh Raden Rudira terhadap Arum, anak gadis Kiai dan Atirta. Apakah hal itu sudah cukup kuat dipergunakan sebagai alasan untuk menyebut pengkhianat dan mengikat hamba di sini? Kenapa kau ikut mencampuri persoalan ini? Barangkali hamba memang suka mencampuri persoalan orang lain. Bukan baru kali ini hamba mencampuri persoalan penghuni dalam ranakusuman ini. Cukup tiba-tiba Raden Ayu Galihoaret berteriak memotong. Semua orang berpaling kepadanya. Bahkan pangeran ranakusuman memandangnya dengan heran. Apalagi Raden Rudira. Namun Raden Ayu Galihoaret segera menyadari keadaannya sehingga ia berkata seterusnya, kau tidak usah mengigau. Seandainya kau memang pernah mencampuri urusan orang lain pula, aku tidak peduli. Tetapi aku minta kau jangan mencampuri persoalan anakku. Di Panala menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang peristiwa-peristiwa yang suram yang terjadi di dalam halaman istana ranakusuman ini. Namun kemudian ia berkata, terserahlah kepada penilaian tuan. Tetapi hamba dan kawan hamba ini tidak bersalah. Jika hamba akan dihukum, maka sudah tentu hamba tidak akan mau mengalami derita seorang diri atau hanya berdua dengan kawan hamba ini. Raden Ayu Galihoaret menggigit bibirnya. Namun wajah pangeran ranakusuman pun menjadi tegang. Jangan hiraukan orang itu ayah anda berkata Raden Rudira. Kemudian, aku akan memanggil para pengiring besok setelah matahari terbit. Aku dapat menghukum keduanya dengan care yang paling menarik, selain hukum picis. Apa yang dapat kau lakukan Rudira? Macam-macam sekali ayah. Aku dapat membakar dua potong besi sehingga membara. Jika ujung-ujung besi itu tersentuh metu keduanya, maka akibatnya akan dapat dibayangkan. Terasa bulu-bulu tengkuk Raden Ayu Galihoaret meremang. Namun sebelum ia berkata sesuatu, pangeran ranakusuman telah mendahului, Rudira. Kita hidup pada zaman peradaban. Kita bukan lagi orang-orang liar yang dapat dengan sekehendak hati kita memperlakukan sesama manusia. Rudira menjadi heran mendengar kata-kata ayahnya. Ayahnya tentu tahu, bahwa ia tidak akan memperlakukan kedua orang itu seperti yang dikatakan. Tetapi ia benar-benar akan mendera keduanya dengan cambuk atau rotan. Belum lagi keragu-raguan itu meredah, tiba-tiba saja pangeran ranakusuman berkata, Kau sudah lama sekali tinggal di rumah ini. Karena itu, aku masih juga mempunyai perasaan iba. Chuan berkata di panalah, masa pengabdianku dan surah tidak terpaut banyak. Karena itu, hamba mohon agar surah juga mendapatkan kesempatan seperti hamba. Gila bentak pangeran ranakusuman, aku hanya memaafkan engkau. Itu tergantung atas kehendakku. Jika Chuan tidak berbuat adil, maka biarlah hamba pun mengalami perlakuan seperti yang akan dialami surah. Hamba pun tidak berkeberatan mengalami dera dengan cambuk atau rotan seratus kali pada badan hamba. Di panalah kau jangan berbuat bodoh dan gila. Aku tidak mau berbuat lain kecuali mengampuni kau meskipun Rudira tidak setuju. Sedang surah, bagiku bukan seseorang yang aku perlukan lagi. Chuan, soalnya bukan diperlukan atau tidak diperlukan. Soalnya aku dan surah dapat dianggap berbuat kesalahan yang sama. Tidak. Jauh berbeda sahutra dan Rudira, meskipun aku ingin menghukum kalian berdua, namun sebenarnya kesalahan surah jauh lebih besar dari kesalahanmu. Surah dengan tegas menentang kehendakku. Ia berani melawan mandera yang bertindak atas namaku. Di panalah mengerutkan keningnya. Namun katanya, tergantung kepada pangeran. Tetapi hamba mohon surah juga dilepaskan. Tidak. Jika ayah anda ingin memaafkan kau kidi panalah, aku masih dapat mengerti, karena selama ini kau nampaknya mempunyai pengaruh atas ayah anda. Tetapi tidak dengan surah. Ia benar-benar sudah berkhianat. Bukan saja dengan angan-angan tetapi sudah dilakukan dengan perbuatan. Di panalah berkata pangeran ranaku suma, kau hanya mempunyai dua pilihan. Menjalani hukuman bersama surah, atau kau mohon maaf dan aku lepaskan. Hamba memang mempunyai dua pilihan. Dilepaskan bersama-sama atau harus menjalani hukuman bersamanya. Perbedaan hukuman dan pengampunan sama sekali tidak adil. Dan hamba pun sama sekali tidak berbuat kesalahan menurut hemat hamba. Raden Rudira menggeretakan giginya. Katanya, aku akan menghukum kedua-duanya. Sejenak pangeran ranaku suma termenung. Ketika ia berpaling memandang istrinya, tampaklah betapa ketegangan yang memuncak membayang di wajahnya. Apakah pertimbanganmu tiba-tiba pangeran ranaku suma bertanya? Raden Ayu Galihoaret mendapatkan kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga karena itu pangeran ranaku suma mendesaknya, apa yang baik kita lakukan sekarang? Tubuh Ibunda Raden Rudira itu menjadi gemetar. Di sela-sela deru nafasnya ia berkata, yang manapun yang baik menurut Kakanda. Dipanalah menjadi berdebar-debar juga. Memang ia mempunyai keuntungan dengan sikapnya. Tetapi kemungkinan yang lain justru pahit sekali. Baik pangeran ranaku suma, maupun Raden Ayu Galihoaret dapat memerintahkan untuk segera membunuhnya, agar mulutnya tidak lagi dapat mengucapkan kata-kata. Jika demikian yang terjadi, apa boleh buat? Tetapi aku pasti masih mempunyai kesempatan untuk berteriak meskipun hanya beberapa kata. Dan yang beberapa kata itu akan membawa pangeran ranaku suma suami istri untuk bersama-sama mengalami kenyerian yang tiada taranya meskipun berbeda bentuknya. Namun pangeran ranaku suma tidak segera berbuat sesuatu, ia masih berdiri saja mematung memandang di panah layang terikat itu. Sekali-sekali dipandanginya pula wajah surah yang tegang. Pangeran ranaku suma menarik nafas dalam-dalam. Keduanya adalah abdi yang termasuk paling lama bekerja di ranaku suman. Tetapi surah bagi pangeran ranaku suma tidak lebih dari benda-benda mati. Jika ia tidak terpakai lagi, maka apa salahnya jika ia dibuang? Tetapi agaknya tidak demikian dengan dipanala. Namun karena itu, dipanala menjadi lebih tidak disukai lagi. Bahkan memang terlintas di angan-angan pangeran ranaku suma, kenapa orang ini tidak segera mati saja? Selagi pangeran ranaku suma termangu-mangu, maka Raden Rudira berkata, Serahkan kepadaku ayah anda. Mungkin ayah anda tidak akan sampai hati karena orang-orang ini sudah terlalu lama berada dan mengabdikan diri kepada ayah anda. Tetapi penghinaan yang diberikan kepadaku sepantasnya untuk diperhitungkan sebaik-baiknya. Dan aku tidak berkeberatan sama sekali untuk melakukannya. Wajah pangeran ranaku suma menjadi semakin tegang. Keringat dingin mulai mengalir di punggung dan tengkutnya. Raden Rudira menjadi heran melihat sikap ayahandanya. Bahkan sikap ibundanya galih warit. Seakan-akan ada sesuatu yang menghantui mereka berdua, sehingga mereka berdua tidak segera berani mengambil suatu sikap terhadap Dipanala. Setelah mengalami perjuangan yang berat di dalam jantungnya, tiba-tiba dengan suara gemetar pangeran ranaku suma berkata kepada anaknya, Lepaskan mereka. Ayah anda Raden Rudira hampir berteriak, Mereka telah menghina aku. Surat terlebih-lebih lagi. Ia menghina aku di Sukawati dan kemudian dipadepokan jati aking. Apakah ia harus dilepaskan? Terasa tubuh pangeran itu menjadi semakin gemetar. Dipandanginya wajah Dipanala yang tenang. Lalu ia pun mengeram, kau memang licik seperti setan, Dipanala. Tetapi jangan kau berharap bahwa lain kali kau dapat mempergunakan akal licikmu ini. Chuan berkata Dipanala, hamba sama sekali tidak ingin berbuat licik. Hamba hanya memohon agar Chuan Sudi mempertimbangkan untuk melepaskan kami, karena kami tidak bersalah. Sehingga karena itu maka kami berkeberatan untuk memohon maaf kepada Raden Rudira. Diam, diam kau teriak pangeran ranaku suma yang menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar mulut Dipanala, sehingga wajah Dipanala terdorong dan mementur batang sawo. Namun kemudian dengan suara yang bergetar pangeran ranaku suma berkata, lepaskan mereka. Lepaskan setan-setan licik ini. Ayah anda. Lepaskan, lepaskan. Apakah kalian mendengar? Raden Rudira menjadi tegang. Apalagi ketika ia melihat beberapa orang berdiri termangu-mangu di kejauhan. Di antara mereka adalah mandra. Karena Rudira masih termangu-mangu, maka ayah handanya pangeran ranaku suma berteriak sekali lagi, lepaskan. Lepaskan, apakah kalian tulihi? Selagi Raden Rudira berdiri termangu-mangu, maka ibunya, Raden, Ayu Galihoaret mendekatinya sambil berbisik, jangan membantah perintah ayah anda, Rudira. Lepaskan. Kau tidak memerlukan keduanya. Terasa kerongkongan Raden Rudira seperti tersumbat. Bahkan matanya terasa menjadi panas. Tetapi, tetapi, ia masih akan berkata lebih banyak lagi. Namun dengan jari-jarinya ibunya menyentuh bibir puterannya sambil berkata pula, Rudira, bukankah satu-satunya putera ayah anda yang paling patuh? Nah, lepaskan mereka seperti yang diperintahkan oleh ayah anda. Betapa kecewa menghentak-hentak Raden Rudira. Hampir saja ia berteriak dan menangis terlolong-lolong. Kekecewaan yang datang beruntun membuat hatinya serasa pecah. Dan kali ini ayahandanya dan ibundanya sendirilah yang membuatnya kecewa. Kecewa sekali, seperti saat ia gagal mengambil arum. Ibu membiarkan aku pergi ke jati aking suara Rudira terputus-putus, tetapi ibu membiarkan pula aku terhina. Bukan maksudku Rudira tetapi sebaiknya kau melakukan perintah ayah anda. Raden Rudira tidak dapat membantah lagi. Dengan metu yang menjadi merah, ia berteriak kepada pelayan dalam yang berdiri mematung, lepaskan, lepaskan. Pelayan di dalam itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia maju beberapa langkah dan melepaskan tali pengikat kedua orang itu pada batang-batang sawur di halaman itu. Ketika tali-tali itu terlepas, maka Dipanala dan Surah hampir berbarang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang dalam Dipanala berkata, Tuan, hamba mengucapkan beribu terima kasih. Diam, diam pangeran ranak kusuma berteriak. Dipandanginya Dipanala dan Surah sejenak. Namun ia pun kemudian segera melangkah meninggalkan halaman depan itu kembali memasuki ruangan dalam istananya diikuti oleh istrinya. Raden Rudira masih berdiri sejenak di halaman. Sorot matanya yang membara itu bagaikan menyala. Dengan suara gemetar ia berkata, Dipanala, apakah kau dapat menyihir dan memaksa ayah Anda mengambil keputusan itu lewat tatapan matamu? Tidak, Tuan. Aku sama sekali tidak mengenal ilmu itu. Tetapi kau sanggup memaksa ayah melepaskan kau berdua. Tetapi jangan tertawa atas kemenanganmu kali ini. Kau tahu siapa Raden Rudira. Pada suatu saat, aku akan menebus semua kegagalanku sekaligus. Petani Sukawati, Arum dan kau berdua. Dipanala tidak menyaut. Bahkan ditundukannya wajahnya. Dan Rudira masih berkata, dengan kemenanganmu sekarang ini ternyata telah mendekatkan kau ke jalan kematianmu. Kau harus tahu, bahwa aku sama sekali tidak dapat menerima keadaan serupa ini. Dipanala masih tetap berdiam diri. Ia pun mengerti, betapa kecewa hati anak muda itu. Karena itu, ia tidak ingin membakarnya sehingga dapat menghanguskannya sama sekali. Dalam pada itu di dalam istana, pangeran ranaku suma duduk dengan wajah yang suram. Istrinya, Raden Ayu Galihoaret berdiri bersandar bibir pintu biliknya. Kenapa kau kali ini bersikap lain bertanya pangeran ranaku suma? Maksud pangeran? Kau biasanya terlalu memanjakan anakmu. Tetapi kenapa kali ini kau membenarkan sikapku? Pertanyaan pangeran sangat aneh sahut istrinya, bukankah aku berusaha untuk ikut memberikan bimbingan kepada Rudira dan mendidiknya untuk mematuhi perintah ayahandanya? Pangeran ranaku suma tidak bertanya lagi. Terasa sesuatu yang lain pada sikap istrinya saat itu. Kenapa ia tidak justru memaksanya untuk menyerahkan di panala dan surah kepada Rudira? Tetapi pangeran ranaku suma tidak bertanya lagi. Apalagi ketika anak gadisnya terbangun pula dan datang mendekati ibunya, apa yang terjadi ibunda? Tidak apa-apa sayang. Tidurlah. Saat apakah sekarang ini? Apakah masih belum pagi? Belum. Hari masih malam. tetapi kenapa ayahanda dan ibunda tidak tidur pula? Kami terbangun karena keributan di halaman. Kakandamu Rudira sedang sibuk dengan hamba-hamba istana yang licik dan berhianat. Oh, apakah kangmas Rudira sedang menghukum mereka? Ya, aku akan melihatnya. Jangan, jangan tiba-tiba Raden Ayu Galihoaret menangkap lengan anaknya. Kemudian dibimbingnya anak itu masuk ke dalam biliknya sambil berkata kepada Pangeran Rana Kusuma, Perkenankan aku menidurkan anak ini Kang Mas. Pangeran Rana Kusuma menganggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab sepatah kalapun. Sepeninggal Raden Ayu Galihoaret, Pangeran Rana Kusuma masih saja duduk di tempatnya. Terbayang sekilas beberapa peristiwa yang tidak akan dapat dilupakan. Dan peristiwa itulah yang memaksanya untuk tidak dapat membiarkan Dipanala menerima hukumannya apabila ia tidak ingin terseret ke dalam kesulitan. Setan itu sebaliknya lekas mati. Aku akan segera berusaha memeras aku, tetapi pada suatu saat ia dapat berbahaya bagiku. Tetapi melenyapkan Dipanala bukan suatu pekerjaan yang mudah. Pangeran Ranaku Summa tahu benar bahwa Dipanala adalah seorang bekas prajurit yang mumpuni. Tetapi kini ia hampir tidak pernah bersikap dengan berlandaskan kepada kemampuannya dalam melahkan huragan. Namun demikian, di dalam keadaan yang memaksa, maka Dipanala adalah seekor harimau yang garang. Pangeran Ranaku Summa menarik nafas dalam-dalam. Harimau itu kini tampaknya menjadi jinak. Bahkan ia sama sekali tidak berbuat apa-apa ketika Rudira dan pengiringnya mengikatnya pada pohon sawo. Apabila Dipanala dan Surah itu melakukan perlawanan, maka akibatnya seisi istana kapangeranan ini akan terlibat. Untuk berhasil menundukkan kedua orang yang bekerja bersama itu, diperlukan waktu dan tenaga. Dalam kebingungan itu Pangeran Ranaku Summa melihat Raden Rudira memasuki biliknya tanpa berkata sepatah katapun. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya dengan kesalnya. Tetapi Pangeran Ranaku Summa tidak menghiraukannya. Ia masih tetap duduk sambil merenung. Di bilik yang lain, Raden Ayu Galihwarit berbaring di sisi anak gadisnya. Sekali-sekali puterinya itu bertanya, namun, Raden Ayu Galihwarit selalu menghindar dan menjawab, tidurlah, tidurlah. Sebentar lagi hari akan menjadi terang. Aku tidak dapat tidur lagi ibu. Kalau begitu, ibulah yang akan tidur. Ibu terlalu lelah. Putrinya tidak menyaut. Dibiarkannya ibundanya berbaring diam di sisinya. Tetapi ketika ia memandang wajah ibundanya dengan sudut matanya, ternyata metr Raden Ayu Galihwarit itu tidak terpejam. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit yang memandangi atap biliknya itu benar-benar sedang digelisahkan oleh peristiwa-peristiwa yang beruntun terjadi. Namun yang paling menggelisahkannya adalah karena dipanalah sudah tersangkut pula di dalamnya. Setan itu memang licik ia berkata di dalam hatinya, kenapa ia tidak mati saja. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam, sehingga desah nafasnya telah membuat putrinya berpaling. Tetapi gadis itu sama sekali tidak bertanya. Persoalan yang diketahuinya itu agaknya telah dipergunakannya sebagai alat untuk menyelamatkan diri. Bahkan mungkin di saat-saat mendatang ia berbuat lebih berani lagi Raden Ayu Ranakusuma itu meneruskan di dalam hati, meskipun sampai saat ini ia belum pernah melakukan pemerasan, tetapi apakah hal itu pada suatu saat tidak terjadi? Raden Ayu Galihwarit itu pun menjadi heran, bahwa sikap Pangeran Ranakusuma tiba-tiba saja menjadi begitu lunak terhadapnya. Bahkan Pangeran Ranakusuma terpaksa menuruti permintaan Dipanala untuk melepaskan Surapula. Pengaruh apa pula yang ada pada Dipanala terhadap Kangmas Ranakusuma? Pertanyaan itu ternyata telah sangat mengganggunya. Jika tidak ada sesuatu yang menyebabkannya, Pangeran Ranakusuma tentu tidak akan berbuat sedemikian lunaknya terhadap Dipanala dan kepada Surapula. Meskipun kadang-kadang Pangeran Ranakusuma tidak sependapat dengan tingkah laku anak laki-lakinya. Tetapi ia jarang sekali mengurungkan keputusan yang sudah diambil oleh anak itu. Namun kali ini, Pangeran Ranakusuma telah menggagalkan niat Raden Rudira untuk menghukum kedua orang itu. Mutlak ketika Raden Ayu Galihwarit berpaling, dilihatnya puterinya telah tertidur nyenyak di sampingnya. Karena itu, maka perlahan-lahan ia bangkit dan meninggalkan pembaringan itu. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam ketika dari celah-celah pintu ia masih melihat Pangeran Ranakusuma duduk termenung. Tetapi ia sama sekali tidak menyapanya, bahkan Raden Ayu Galihwarit itu pun langsung pergi ke pembaringannya sendiri. Dalam pada itu, di halaman Surah masih berdiri termangu-mangu. Seperti bermimpi ia melihat orang-orang yang sudah siap untuk menghukumnya itu berlalu. sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya dipanalah sejenak. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan keinginannya untuk mengetahui apakah sebabnya semuanya itu sudah terjadi. Apakah seperti kata Raden Rudira, kau sudah menyihirnya Ki dipanalah bertanya Surah. Ki dipanalah memandang Surah sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menyahut, aku tidak mengenal ilmu itu. Tetapi kenapa Pangeran Ranakusuma memenuhi permintaanmu, bahkan melepaskan aku sekaligus? Ki dipanalah mengangkat bahunya. Namun ia tidak menjawab. Dan yang yang lebih mengherankan lagi, karena Raden Ayu Sontrang itu kali ini tidak memaksakan kehendak anak laki-lakinya yang manja itu. Jika Raden Ayu Galihwarit itu mencoba menekan Pangeran Ranakusuma, jangankan aku dan kau, sedangkan istrinya yang lain telah disingkirkannya, dan bahan puteranya Raden Joliring. Dipanalah tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Apakah sebabnya surah mendesak? Tiba-tiba saja Dipanalah menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak begitu mengerti surah. Tetapi aku masih mempunyai keyakinan bahwa kata-kataku masih juga didengar, justru oleh yang tua-tua. Tidak oleh Raden Rudira sendiri, karena ia belum mengenal aku sejauh-jauhnya. Tidak banyak yang mengenal kau Ki Dipanalah. Meskipun kita bersama-sama berada di rumah ini bertahun-tahun, tetapi aku masih juga tidak mengerti apa yang sebenarnya telah kau lakukan terhadap isi istana ini, sehingga seakan-akan kata-katamu merupakan keputusan bagi mereka. Sekali lagi Ki Dipanalah menggeleng. Katanya, entahlah. Mungkin karena aku mereka anggap sebagai orang tua di sini. Atau barangkali karena aku sudah terlalu lama tinggal di rumah ini. Surah memandang Dipanalah dengan tatapan matli yang aneh. Namun seolah-olah Ki Dipanalah itu diliputi oleh suatu rahasia yang tidak dapat diduganya. Tetapi Surah tidak bertanya lagi. Ia mengerti bahwa Ki Dipanalah tidak akan mengatakannya meskipun ia berulang kali mendesaknya. Yang harus kau ketahui Surah berkata Ki Dipanalah kemudian, bahwa karena kata-kataku seakan-akan harus mereka dengar itulah, maka sebenarnya aku berada di ujung bahaya. Surah menjadi semakin tidak mengerti. Karena itu ia berkata, kau bagiku seperti bayangan di kegelapan. Aku tidak dapat melihat garis-garis bentukmu Ki Dipanalah. Mereka lebih senang melihat aku mati daripada aku masih harus berbicara, karena kata-kataku ternyata masih harus mereka dengarkan. Aku menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi Ki Dipanalah tidak akan menjelaskannya kepadaku. Ya, karena persoalannya memang tidak dapat dijelaskan. Surah menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah berkata Ki Dipanalah, marilah kita kembalikan kuda-kuda itu ke kandangnya. Surah tidak menjawab. Diikutinya saja Ki Dipanalah yang mengambil kudanya dan menuntunya. Kita akan lewat regol depan. Surah mengangguk. Namun kemudian ia bertanya, apakah aku masih akan dapat masuk lagi? Kau akan memasuki halaman ini bersamaku. Surah mengangguk-anggukan kepalanya. Keduanya pun kemudian menuntun kuda-kuda mereka keluar halaman. Setelah mengitari dinding samping maka mereka pun memasukkan kuda itu di kandangnya di halaman belakang rumah Ki Dipanalah. Aku tidak mengerti Ki Dipanalah apakah sebaiknya aku tetap berada di dalam ranakusuman. Kau belum diusir. Tetapi jika kau ingin pergi, sebaiknya kau siapkan tempat baru itu supaya keluargamu tidak terlantar. Tetapi jika terjadi sesuatu dengan aku di dalam ranakusuman, apakah istri dan anak-anakku harus menyaksikannya? Ki Dipanalah mengangguk-anggukan kepalanya, ia dapat mengerti keberatan itu, sehingga katanya, memang sebaiknya kau bawa keluargamu pergi. Tetapi kau harus minta diri kepada pangeran ranakusuman, selagi aku masih dapat berbuat sesuatu untuk keselamatanmu dan keluargamu. Jika sampai saatnya aku sendiri akan dipancung, maka semuanya sudah akan lewat. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Surah mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia bergumam, apakah aku dapat menghadap pangeran ranakusuman untuk minta diri? Aku akan mengusahakan. Dan itu harus terjadi segera sebelum keadaan berubah. Mungkin aku sudah tidak diperlukan lagi atau mungkin aku sudah terbunuh. Lalu bagaimana dengan Kidi Panala sendiri? Apakah Kidi Panala tidak akan meninggalkan dalam ranakusuman? Kidi Panala tidak segera menjawab. Sorot matanya memancarkan keragu-raguan. Namun kemudian ia menggeleng, sementara ini belum. Aku masih didengar oleh pangeran ranakusuman. Senang atau tidak senang? Tetapi apakah Kidi Panala dapat mengetahui, sampai kapan Kidi Panala akan mendapatkan kepercayaan itu? Maksudku, bahwa kata-kata Kidi Panala masih didengar oleh pangeran ranakusuman. Kidi Panala menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu. keduanya pun kemudian saling berdiam diri sejenak. Namun Kidi Panala kemudian berkata surah, kita masih mempunyai kesempatan sedikit untuk beristirahat. Meskipun langit sudah menjadi merah, namun kita masih sempat tidur meskipun hanya sekejap dan kita akan bangun kesiangan. Apakah kita tidak kembali ke ranakusuman? Besok saja kita kembali ke ranakusuman. Para penjaga gol itu akan menjadi jengkel jika setiap kali kita minta mereka membuka pintu untuk kita. Surat tidak menyaut. Diikutinya saja Kidi Panala pergi ke serambi depan rumahnya yang tidak begitu besar. Kau dapat berbaring di amben ini. Aku tidak dapat mempersilahkan kau tidur di dalam karena tidak ada lagi tempat. Dan kau aku akan tidur di ketepi itu. Apakah Hanyaman belarak itu masih ada? Untuk apa? Aku juga lebih suka tidur di lantai di atas ketepi belarak seperti kau. Kidi Panala termenung sejenak namun kemudian ia pun mengetuk pintu rumahnya untuk mengambil tikar. Hi, apakah kita benar-benar tidak akan tidur di dalam bertanya Kidi Panala kemudian meskipun hanya di lantai? Aku akan tidur di luar saja. Namun Kidi Panala pun kemudian berbaring juga di atas tikar pandan di samping Sura. Ternyata Sura masih juga sempat tidur mendekur. Meskipun agak gelisah, tetapi ia masih sempat melepaskan ketegangan di dalam hatinya. Tidur adalah suatu pelepasan yang baik bagi orang-orang yang mengalami himpitan perasaan seperti Sura. Tetapi Kidi Panala sendiri sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Ia ternyata lebih gelisah dari Sura. Yang terbayang di dalam angan-angan Kidi Panala justru karena ia masih juga mempunyai pengaruh yang mantap terhadap Pangeran Rana Kusuma dan Raden Ayu Galihwarit. Tetapi pada suatu saat, mereka akan melenyapkan pengaruh ini, karena pengaruh itu terjadi bukan karena persoalan yang wajar. Bukan karena aku orang tua, bukan karena aku sudah terlalu lama berada di dalam Rana Kusuman, dan bukan karena nasihat-nasihatku mempunyai pengaruh yang sangat baik, atau bukan karena aku seorang yang pandai dan mumpuni berkataki di Panala di dalam hatinya. Sambil berbaring terbayang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya. Peristiwa yang hanya karena kebetulan saja ia berkesempatan untuk mengambil keuntungan daripadanya. Di Panala menarik nafas dalam-dalam namun ia tidak mencoba untuk membayangkan kembali apa yang sudah terjadi dengan pangeran Rana Kusuman dan Raden Ayu Galihwarit. Namun, betapa Ki di Panala dicengkam oleh kegelisahan, tetapi oleh lelah dan udara yang dingin segar, maka Ki di Panala itu pun terlena meskipun hanya sebentar. Dan ternyata bahwa Ki di Panala pun telah terbangun lebih dahulu. Dibiarkannya saja Surah masih terbaring di atas tikar sambil memejamkan matanya. Agaknya ia dapat juga tidur nyenyak dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Namun tidak lama kemudian, Surah pun sudah terbangun pula. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke Pakiwan untuk membersihkan dirinya dan membenahi pakaiannya. Kita pergi ke dalam Rana Kusuman Ki di Panala bertanya Surah. Sepagi ini, tidak ada pagi tidak ada sore bagiku sekarang. Ki di Panala mengangguk-anggukan kepalanya. Kegelisahan yang sangat telah merayapi dada Surah begitu ia terbangun dari tidurnya. Ia justru ingin segera masuk ke halaman Istana Rana Kusuman. Ia ingin segera mengerti akibat atau hukuman apalagi yang akan diterimanya. Dan apakah masih ada kesempatan baginya untuk meninggalkan halaman itu tanpa meninggalkan kepalanya? Karena agaknya Raden Rudira benar-benar menganggapnya sebagai seorang pengkhianat. Baiklah Surah berkata Ki di Panala, memang tidak ada batasan waktu bagimu sekarang. Marilah, aku antarkan kau masuk ke halaman itu. Jika aku masih mendapat kesempatan berkata Surah, aku akan segera meninggalkan Rana Kusuman bersama seluruh keluarga ku. Kau belum mempersiapkan tempat untuk keluargamu Surah. Aku mempunyai sekedar warisan meskipun hanya sejengkal. Dan aku sudah memperluasnya sedikit dengan uang yang aku terima selama aku menjilat di Rana Kusuman. Apakah rumah warisan itu sudah siap kau pergunakan? Siap atau tidak siap? Soalnya, semakin lama aku tinggal di Rana Kusuman, maka kemungkinan-kemungkinan yang buruk akan selalu dapat terjadi. Kadang-kadang aku pun kehilangan pengendalian diri apabila aku melihat tampang Mandra. Kidi Panala mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti perasaan Surah, bagaimana ia merasa dirinya didesak oleh Mandra dan tersinkir karenanya. Ketika Mulara dan Rudira menjumpai Arum di Bulak Jati Sari, sebelum mereka selalu dihantui oleh wajah petani dari Sukawati, maka Surah masih menjadi orang pertama di antara para pengiring dan pengawal di Rana Kusuman. Namun kini Surah hampir sudah tidak berarti lagi, bahkan hampir saja ia mengalami hukuman cambuk yang sangat pedih. Demikianlah keduanya pun segera kembali masuk ke halaman Rana Kusuman lewat regol depan. Para penjaga yang melihat kedatangan mereka hanya menarik nafas dalam-dalam. Ternyata keduanya adalah orang-orang aneh di dalam pandangan mereka. Bahkan seakan-akan keduanya dengan sengaja ilir mudik memamerkan diri. Namun ketika salah seorang abdi berdesis di samping Surah yang kebetulan lewat, kau datang kembali Surah maka Surah menjawab tanpa berhenti untuk yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kau dapat keluar lagi dari halaman ini sahut abdi itu. Tetapi Surah sudah semakin jauh sehingga ia sama sekali tidak mendengarnya. Dalam pada itu, Ki di Panala lah yang berusaha untuk dapat menghadap Pangeran Ranakusuma. Lewat seorang pelayan dalam, Ki di Panala menyampaikan permohonan untuk mendapat waktu beberapa saat saja. Ampun Tuan berkata pelayan dalam itu sambil berjongkok dan menyembah. Persetan dengan di Panala. Katakan kepadanya, aku tidak mempunyai waktu. Suruh ia pergi sampai saatnya aku memanggilnya. Pelayan di dalam itu membungkukan kepalanya. Tetapi sebelum ia pergi Raden Ayu Galihwarit berkata, berilah orang itu waktu barang sekejap Kang Mas. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah istrinya sejenak, namun ketika Galihwarit tersenyum, Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, aku hanya mempunyai waktu sedikit. Pelayan di alam itu membungkuk sekali lagi sambil menyembah, kemudian bergeser surut sambil berjongkok. Baru ketika ia sudah menuruni tangga, ia pun berdiri terbungkuk-bungkuk. Ki di panala dan surah pun kemudian dibawanya menghadap. Namun ketika Pangeran Ranakusuma yang duduk di seram di belakang melihat kehadiran dua orang itu ia mengerutkan keningnya. Kemudian tampak semi urat merah terlintas di wajahnya sambil mengeram di dalam hati, apakah di panala itu sekarang mulai memeras? Aku kira ia tidak akan berbuat sejahat itu waktu itu. Kalau saja aku tahu, aku pasti sudah membunuhnya. Pangeran Ranakusuma masih belum beranjak ketika kedua orang itu kemudian seolah-olah merangkak dan duduk di hadapannya. Sejenak kedua orang itu duduk sambil menundukan kepalanya. Sebelum Pangeran Ranakusuma bertanya sesuatu, mereka berdua sama sekali tidak berani berkata apapun juga. Baru kemudian Pangeran Ranakusuma bertanya, apakah maksudmu memohon waktu untuk menghadap? Ki di panala mengangkat wajahnya. Namun sebelum ia berkata sesuatu, dilihatnya Raden Ayu Galihwarit sudah berdiri di belakang Pangeran Ranakusuma. Perempuan memandanginya sejenak dengan sorot metu yang penuh kecurigaan. Ki di panala menarik nafas dalam-dalam dan terdengar Pangeran Ranakusuma membentaknya, cepat, katakan. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayanimu. Maaf Tuan berkata Ki di panala, hamba berdua memberanikan diri untuk memohon waktu sekedar. Sebenarnya bukanlah hamba yang mempunyai kepentingan, tetapi surah. Surah lah yang ingin menyampaikan suatu permohonan kepada Tuan. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah surah yang masih tetap menunduk itu sejenak. Lalu tiba-tiba ia membentak, cepat, cepat katakan. Ampun Pangeran surah terkejut sehingga ia tergeser sejengkal surut. Hamba ingin mengajukan permohonan kehadapan Tuan. Katakan, katakan. Ya Tuan suara surah bergetar juga betapapun ia berusaha untuk terbuat setenang-tenangnya, hamba sudah cukup lama bekerja dan mengabdi di hadapan Pangeran. Namun agaknya akhir-akhir ini hamba tidak lagi mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam Kapangeranan ini, khususnya Raden Rudira, sehingga seakan-akan hamba tidak lagi diperlukan di sini, bahkan menurut istilah yang dipergunakan oleh Raden Rudira, hamba telah berkhianat. Maka dengan tidak mengurangi perasaan terima kasih bahwa selama ini hamba seakan-akan telah mendapatkan tempat berteduh di dalam Rana Kusuman ini, maka perkenankanlah kini hamba mohon diri. Semisal hamba ini selembar daun, maka agaknya daun itu sudah menguning dan sampai saatnya lepas dari tangkainya. Terasa sesuatu berdesir di hati Pangeran Rana Kusuma. Bagaimanapun juga, Sura adalah orangnya yang sudah lama sekali bekerja padanya dan kemudian mendapat kepercayaan mengasuh dan melindungi anak laki-lakinya. Namun sampai pada suatu saat, orang itu telah dianggap berhianat oleh anak laki-lakinya itu. Meskipun demikian Pangeran Rana Kusuma telah berusaha menyembunyikan perasaannya itu. Bahkan dengan kasar ia membentak, jika kau merasa telah berada di rumah ini untuk waktu yang lama kenapa kau berhianat? Pangeran benar-benar tidak terlintas di hati hamba bahwa hamba akan berhianat. Hamba yang sudah merasa mapan menjadi abdi di dalam kapangeranan ini, kenapa hamba harus berhianat? Namun barangkali bahwa hamba telah mencoba memberikan pendapat hamba itulah, maka terutama Raden Rudira menganggap hamba tidak lagi tunduk kepada perintahnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa hamba ingin Raden Rudira tidak mendapatkan kesulitan di hari mendatang, terlebih-lebih lagi sehubungan dengan petani dari Sukawati yang menurut pendapat hamba adalah tidak lain adalah dari pangeran Mangku bumi itu sendiri. Bohong, bohong tiba-tiba saja terdengar suara Rudira dari dalam biliknya. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di ruangan itu, ia langsung melangkah kehadapan surah dengan wajah yang merah padam. Bahkan dengan serta merta ia mengayunkan kakinya menghantam pundak surah. Surah terdorong surut. Meskipun ia mampu bertahan apabila ia mau, tetapi ia terjatuh berguling. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia bangkit dan duduk kembali sambil menundukan kepalanya. Agaknya Raden Rudira masih belum puas. Ia telah dikecewakan oleh ayahnya karena ia tidak boleh memukul kedua orang itu dengan rotan selagi mereka terikat di pohon sawo. Namun sebelum ia berbuat lebih jauh kidip panala berkata ampun tuan. Hamba mengharap bahwa tuan mencegah tindakan puteranda lebih jauh lagi. Terasa sesuatu bergetar di hati pangeran ranak kusuma. Ada sesuatu yang seakan akan menekan hatinya sehingga terasa nafasnya menjadi sesak. Persetan Raden Rudira mengeram. Namun pangeran ranak kusuma kemudian mencegahnya, Rudira. Cobalah berbuat dengan nalar. Kau sudah menjadi semakin dewasa. Unsur dari perbuatanmu sebaiknya bukan saja penimbangan perasaan, tetapi juga nalar. Jika kau tidak mampu mendapatkan keseimbangan nalar dan perasaanmu, maka semisal timbangan, kau akan menjadi berat sebelah, sehingga tindakan-tindakan yang lahir darimu, bukannya tindakan-tindakan yang terpuji. Wajah Raden Rudira yang merah menjadi semakin merah. Ditatapnya wajah ibunya yang penuh dengan kebimbangan, la mengharap bahwa kali ini ibunya dapat membantunya. Tetapi ia menjadi sangat kecewa ketika ibunya berkata, bersabarlah Rudira. Seperti kata ayah handamu, kau sudah menjadi semakin dewasa. kata-kata ibunya itu membuat dadah Raden Rudira menjadi semakin pepat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika sekilas ia memandang wajah ibunya, wajah itu bukan saja dibayangi oleh kebimbangan, tetapi rasa-rasanya Raden Ayu sonterang bagaikan berdiri di depan sarang hantu. Ketakutan Raden Rudira benar-benar tidak dapat mengerti apakah sebabnya bahwa ayah dan berbuat apa-apa dihadapan Dipanala. Namun Raden Rudira tidak ingin bertanya dihadapan kedua orang itu. Karena itu, maka sambil menghentakkan kakinya, ia pun segera pergi meninggalkan mereka yang masih terpanjang di tempat masing-masing. Surah berkata Pangeran Ranakusuma kemudian setelah Rudira pergi, ada bermacam-macam tanggapan terhadapmu sekarang. Tetapi baiklah, aku mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kau memang sudah tidak diperlukan lagi di rumah ini. Karena itu, jika memang kau kehendaki, aku tidak berkeberatan kau pergi meninggalkan tempat pengabdianmu yang sudah kau lakukan bertahun-tahun, karena tiba-tiba saja kau telah dicengkamu oleh mimpi yang kau anggap dapat memberi kepuasan batiniah itu. Surah tidak menyaut. Rasa-rasanya memang terlampau berat untuk meninggalkan pengabdian yang sudah lama dilakukan dengan penuh kesetiaan bahkan seakan-akan tanpa sempat memikirkan benar dan salah. Nah, jika kau memang akan pergi, pergilah. Tetapi ingat Surah. Kau pernah menjadi abdi yang setia di rumah ini. Aku pun merasa seakan-akan kau telah termasuk di dalam lingkup keluarga. Tetapi kau ternyata tidak menyesuaikan dirimu lagi. Itu tidak apa. Tetapi kau jangan sebenarnya berhianat. Penghianatan adalah bentuk yang paling jahat dari hubungan antar manusia. Apakah kau mengerti? Ya pangeran. Hamba mengerti. Dan kau dipanallah? Apakah kau juga akan berhianat? Dipanallah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak tuan. Memang tidak terlintas di hati hamba untuk berhianat. Dan surah pun tidak. Karena hamba sadar, penghianatan yang sebenarnya adalah perbuatan bukan saja yang paling jahat dari hubungan antar manusia, tetapi juga yang paling licik, pengecut, dan segala macam istilah yang paling buruk. Namun sayang sekali, bahwa setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda tentang arti dari penghianatan itu. Bahkan sebagian orang melihat pernyataan kebenaran justru sebagai suatu penghianatan. Diam, diam Pangeran Rana Kusuma membentak keras sekali sehingga Dipanala terkejut karenanya. Namun ia masih tetap dapat menguasai perasaannya. Bahkan ia masih sempat memandang wajah Raden Ayu Galihwaret yang menjadi pucat karenanya. Namun Dipanala itu kemudian berkata, ampun tuan. Hamba akan berusaha mengartikan penghianatan itu sebagaimana yang tuan kehendaki. Hampir saja Pangeran Rana Kusuma kehilangan kesabarannya. Untunglah bahwa ia masih menyadari keadaannya sehingga ia masih tetap berhasil menguasai dirinya. Bahkan tiba-tiba saja terasa tangan istrinya. Raden Ayu Galihwaret merabat pundaknya sambil berkata, Sudahlah Kang Mas. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak lagi kita perlukan. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Katanya, yang akan pergi hanyalah surah saja. Biarlah Dipanala tetap berada di rumah ini. Aku masih mengharap bahwa ia menemukan dirinya kembali sebagai seorang pemomong yang sudah puluhan tahun berada di sini. Dengan umurnya yang semakin tua, ia seharusnya menjadi semakin mendekatkan dirinya pada ketenangan. Bukan justru sebaliknya. Ki Dipanala mengangguk-angguk. Katanya, Hamba Tuan. Memang Hamba tidak berniat untuk meninggalkan istana ini. Hamba akan mencoba menyesuaikan diri Hamba yang menjadi semakin tua ini. Baiklah, suruh surah pergi jika itu yang dikehendaki. Aku mengijankan ia membawa semua miliknya yang ada di pondoknya di halaman kapangeranan ini. Pangeran ranak kusuma berhenti sejenak, lalu katanya kepada surah, mudah-mudahan kau menemukan hari-hari tuamu tanpa keprihatinan yang semakin mencengkam karena pokalmu sendiri. Yatuan, hamba akan mencoba hidup sebagai seorang petani di padukuhan hamba dengan secuil sawah dan pategalan. Tetapi kau dapat menjadi orang yang berbahaya bagi padukuhanmu justru karena kau merasa memiliki kelebihan dari orang lain. Selama ini kau hidup dengan bekal kemampuanmu berkelahi. Kebiasaan itu tidak akan dapat lenyap sehari dua hari. Dan malanglah nasib tetangga-tetanggamu itu. Surah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi peringatan itu justru menjadi cambuk baginya bahwa ia adalah manusia biasa yang harus dapat hidup sebagai manusia biasa yang lain. Kelebihan itu adalah suatu kebetulan saja. Tetapi dengan kelebihan itu ia tidak akan dapat hidup terpisah dari manusia yang lain. Demikianlah, maka pada hari itu, Surah benar-benar meninggalkan halaman Rana Kusuman. Dengan sebuah pedati ia membawa barang-barangnya yang tidak begitu berarti. Namun ketika pedati itu meninggalkan regola Rana Kusuman, terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Seakan-akan ia kini merasa menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mengerti hubungannya antara dia dengan Tuhan yang menciptakannya, dan antara dia dengan sesama manusia dan lingkungannya. Surah sendiri, tidak tahu dari manakah ia menemukan kesadaran itu justru setelah ia mengalami benturan yang dasyat ketika ia sama sekali tidak berdaya melawan petani dari Sukawati itu. Namun hatinya masih bergejolak ketika ia melihat mandra yang berdiri di sebelah regol sambil bertolak pinggang memandanginya. Suara tertawanya yang semakin lama menjadi semakin keras terasa menggelitik hati. Tetapi ketika ia melihat Kidi Panala berdiri dengan tenangnya justru di sebelah mandra itu terasa hatinya bagaikan disentuh oleh titik air yang sejuk dingin. Namun demikian di sepanjang jalan. Surah tidak habis berpikir apakah sebabnya Dipanala mempunyai pengaruh yang begitu besar, meskipun jelas bahwa ia bukan orang yang disenangi oleh Pangeran Rana Kusuma, apalagi oleh Raden Rudira. Apakah benar-benar ia mempunyai ilmu semacam ilmu sihir yang mampu mempengaruhi perasaan orang lain dengan tatapan matunya? Pertanyaan itu masih saja selalu ternih yang di hatinya. Namun Surah pun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Kini ia sudah tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan Istana Rana Kusuman. Dengan Raden Rudira dan dengan Mandra. Tetapi tiba-tiba terlintas di kepalanya bayangan seorang dari keluarga Rana Kusuman yang justru tidak tinggal di istana itu. Seorang anak muda yang meskipun agak mirip dengan Raden Rudira pada bentuk lahiriahnya, namun mempunyai sikap dan pandangan hidup yang berbeda. Jauh berbeda. Tiba-tiba saja timbul keinginan surah untuk menemui Raden Juring bahkan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk lebih dekat lagi dengan putra Pangeran Rana Kusuman yang pernah disinkirkannya itu. Aneh, kenapa saat itu Kidi Panala justru membawanya pergi? Padahal ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Pangeran Rana Kusuman dan Raden Ayu Galih Warit. Jika ia menghendaki maka ia pasti akan Juring masih akan tetap berada di istana. Demikian juga dengan orang-orang lain yang telah tersinkir. Namun surah tidak kunjung menemukan jawabnya sehingga ia sampai kepadukuhannya dan memulai suatu kehidupan baru sebagai seorang petani. Mula-mula memang agak canggung hidup di dalam dunia yang baru baginya. Seperti kata Pangeran Rana Kusuman memang ada tersembul nafsu untuk menguasai orang-orang di sekitarnya justru karena ia merasa memiliki kelebihan. Tetapi untunglah bahwa ia menyadarinya sehingga ia selalu berhasil menahan diri dan mencoba hidup seperti orang kebanyakan. Meskipun kadang-kadang sebagai orang baru ia mendapat berbagai macam kesulitan karena ada juga orang-orang yang keras kepala dan menganggap surah sebagai seorang yang tidak pantas berada di antara mereka. Namun surah telah berhasil melampaui masa itu. Bahkan ia lelah berhasil luluh di dalam kehidupan para petani tanpa memperlihatkan kekerasan dan kemampuannya. Meskipun demikian ia masih belum berhasil melupakan keinginannya untuk menemui Raden Juyring di Padepokan Jati Aking. Pada suatu saat aku akan pergi ke Padepokan itu berkata surah di dalam hatinya, mudah-mudahan kehadiranku di Padepokan itu tidak menimbulkan persoalan bagi Raden Juyring. Sebab kebencian Raden Rudira terhadap kakaknya itu pun melonjak setinggi langit, sehingga dapat saja ia menuduh kakaknya telah berhubungan dengan aku, seorang penghianat. Dan keraguan-raguan semacam itulah yang selalu menunda-nunda kepergian surah kepada Padepokan Jati Aking di Jati Sari. Namun dalam pada itu, anak-anak muda yang berada di Jati Aking ternyata memergunakan waktunya sebaik-baiknya. Mereka dengan tekun melatih diri, seakan-akan ada firasat yang membisikkan ke telinga mereka, bahwa sesuatu akan terjadi. Bahkan kadang-kadang Kiai dan Atirta menjadi heran, kesungguhan yang luar biasa, bahkan agak berlebih-lebihan telah mendorong Buntal berlatih tanpa mengenal waktu. Bukan saja di saat-saat seharusnya ia berlatih di malam hari, atau di saat-saat lain yang ditentukan oleh gurunya. Tetapi juga di saat-saat ia seharusnya beristirahat setelah ia bekerja keras di sawah, kadang-kadang dipergunakannya juga untuk mematangkan ilmu yang dikuasainya. Namun di dalam tangkapan gurunya, Buntal anak muda yang sedang tumbuh itu, memang sedang dibakar oleh geirah yang menyala-nyala di dalam dadanya. Sekali-sekali Kiai dan Atirta terpaksa memperingatkan, agar kemauan yang begitu keras itu tidak justru mengganggu kesehatannya. Kau harus menjaga keseimbangan hasrat dan batas kemampuan wadakmu Buntal berkata gurunya, aku senang sekali melihat perkembangan yang pesat padamu dan pada juiring, tetapi aku tidak dapat membiarkan kau tenggelam dalam latihan yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu dengan kesehatanmu, akulah yang harus mempertanggungjawabkannya. Setiap kali Buntal hanya menganggukkan kepalanya saja. Kemudian menunduk dalam-dalam. Kau mengerti? Sekali lagi Buntal mengangguk sambil berdesis lambat sekali, ya guru. Aku mengerti. Tetapi setiap kali, tanpa disadarinya, terasa sesuatu yang memacunya untuk berlatih lebih banyak. Dan hampir di luar sadarnya, kadang-kadang terbersih perasaan, aku tidak boleh kalah dari Raden Juiring. Raden Juiring adalah seorang bangsawan, sedang aku adalah seorang tidak pedarakan yang diketemukan di pinggir jalan. Jika aku tidak dapat mengimbangi ilmunya, maka aku adalah seorang anak muda yang tidak akan berarti apa-apa dipadepokan ini. Namun setiap kali Buntal menjadi malu sendiri. Apalagi apabila terpandang olehnya tatapan mataharum yang lunak sejuk seperti tatapan matahayahnya, Kiai dan Atirta. Meskipun Buntal mempergunakan waktu yang lebih banyak dari Raden Juiring untuk berlatih, namun hampir tidak dapat dimengerti oleh Buntal sendiri, bahwa setiap kali mereka berlatih bersama, ilmunya ternyata tidak lebih matang dari ilmu Raden Juiring. Ia hanya mempunyai kelebihan tenaga sedikit saja dari putra pangeran itu, namun justru kemampuan menguasai tata gerak dan kecepatan, Raden Juiring masih melampauinya. Dan itulah kelebihan Raden Juiring dari Buntal. Raden Juiring seakan-akan tidak menghiraukan sama sekali, jika Buntal mempergunakan hampir setiap waktu untuk menempa diri. Raden Juiring kadang-kadang pergi saja berjalan-jalan di kebon belakang dan duduk di bawah batang-batang kayu yang rindang, atau tinggal di dalam biliknya, sambil memandangi atap biliknya. Tetapi Buntal tidak tahu bahwa Raden Juiring pun mempergunakan waktu-waktu senggangnya untuk mematangkan ilmunya. Tetapi ia mempunyai kera yang lain dari kera yang dipakai oleh Buntal. Raden Juiring ternyata tidak mempercayakan diri pada tenaga wadaknya semata mata. Tetapi ia mempergunakan otaknya pula sambil duduk di bawah pohon yang rindang di sore hari di kebun belakang atau jauh malam hari bahkan menjelang dini hari di dalam biliknya Raden Juiring bermain-main dengan rontal dan kertas-kertas yang berwarna kekuning-kuningan. Dibuatnya beberapa buah gambar yang meskipun kurang baik namun dapat menyatakan gejolak di dalam batinnya mengenai tata gerak ilmunya. Raden Juiring ternyata tidak hanya berlatih dengan badannya tetapi ia mampu kadang-kadang dipadukannya beberapa macam unsur gerak yang ada dan yang pernah dipelajarinya bahkan dengan unsur-unsur gerak alam dan binatang dan itulah sebabnya Raden Juiring sering duduk termenung merenungi burung-burung yang berterbangan burung-burung kecil yang lincah cekatan menyambar belalang tetapi juga burung elang yang dengan garangnya menyambar anak ayam bahkan juga bagaimana seekor domba membenturkan kepalanya pada lawannya jika terpaksa mereka berlaga ayam jantan dan kadang-kadang dilihatnya kerbau jantan yang sedang marah bukan saja binatang yang ada di sekitarnya tetapi terbayang juga bagaimana seekor harimau menerkam mangsanya dan bagaimana seekor kelinci menghindarkan diri justru menyusup di bawah kaki binatang binatang yang menerkamnya betapa lucunya gerak seekor keranamun betapa gesitnya ia memanjat menangkap sesuatu dan berloncatan itulah yang selalu dipikirkan oleh Raden Jui Ring dan hal itu sama sekali tidak terlintas di kepala Buntal dan perbedaan perhatian itulah yang merupakan perbedaan kepribadian mereka Buntal lebih senang langsung memantapkan tata gerak dan kekuatan jasmanilahnya namun Raden Jui Ring memperkaya tata gerak dari paduan gerak yang beraneka macam dan kegunaannya yang berlain-lainan namun mereka berdua berkembang dengan pesatnya menurut jalur yang digariskan oleh gurunya Kyai dan Atirta sebagai seorang yang berpengalaman maka Kyai dan Atirta melihat perbedaan di dalam diri kedua muridnya itu namun Kyai dan Atirta tidak melihat keberatannya sama sekali atas perkembangan kepribadian masing-masing bahkan di dalam latihan-latihan bersama Kyai dan Atirta dapat memanfaatkan kemajuan kedua muridnya itu dan meramunya dalam satu ciri-ciri ilmu yang tidak terpisah hanya karena perbedaan kepribadian itu sajalah tampak perbedaan pula dalam ungkapan inti ilmu perguruan Jati Aking namun pada dasarnya keduanya sama berbeda dari keduanya adalah Arum ia langsung mendapat tuntunan dari ayahnya menurut petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihatnya Arum lebih mementingkan pada kecepatan bergerak dan kemampuannya menguasai arah gerak kadang-kadang ia justru dapat mengambil keuntungan dari serangan lawannya karena dorongan gerak serangan itu sendiri dalam keadaan yang khusus Arum mendapat latihan untuk mempergunakan tenaga dorong lawannya bahkan Arum mampu mempergunakan tenaga lawannya untuk melemparkan dirinya sendiri apabila diperlukan dan dalam kesempatan tertentu Arum dapat merobohkan lawannya karena ayunan tenaga lawan itu sendiri bagaimanapun juga maka Kiai dan Atirta tidak mau meninggalkan keturunannya sendiri di dalam melahkan huragan sejalan dengan kemajuan yang dicapai oleh Jui Ring dalam keragaman unsur geraknya beserta kegunaannya dan sejalan dengan kemajuan kekuatan tenaga buntal maka Arum adalah seorang gadis yang lincah cekatan seperti seekor kijang di padang rumput yang hijau segar dalam wujudnya masing-masing ketiga murid Kiai dan Atirta itu berkembang dengan pesatnya justru oleh dorongan di dalam diri murid-murid itu sendiri memang kadang-kadang ada juga kecemasan di hati orang tua itu bahwa murid-muridnya sudah terjerumus ke dalam suatu pacuhan yang berbahaya namun atas kebijaksanaannya Kiai dan Atirta mampu mengarahkannya sesuai dengan ajaran-ajaran keagamaan daripada pokan jati aking murid-muridnya bukan saja mendapat tempaan kanuragan tetapi mereka mendapat pengarahan yang mantap di bidang rohamiah mereka langsung diperkenalkan kepada Tuhan yang Maha Esa mereka ditunjukkan bahwa pertanggungan jawab tertinggi dari perbuatan manusia adalah pertanggungan jawab terhadap Tuhannya dan manusia tidak akan dapat mempergunakan care yang bagaimanapun juga untuk ingkar dari pertanggungan jawab yang sebenarnya karena Tuhan mengetahui dengan pasti apa yang sudah berlaku pada setiap orang di muka bumi meskipun demikian Buntal adalah seorang anak muda yang lengkap yang utuh jasmaniah dan rohaniah itulah sebabnya maka Buntal pun mengenal apa yang dikenal oleh orang lain di waktu matahari terbit Buntal kadang-kadang berdiri di ujung halaman sambil memandang cahaya yang kemerah-merahan di langit ujung pegunungan nampak seperti seongguk batu akik yang berukir dalam berbagai warna antara hijau dan merah juga di malam hari Buntal kadang-kadang merenungi kilauan bintang yang berhamburan di langit di kalah bulan terang anak muda itu mampu juga menangkap sesuatu yang menyentuh perasaannya ternyata bahwa Buntal seorang anak muda yang ditemukan di pinggir jalan itu mempunyai selera rohaniah yang lengkap dan karena itulah ia mengenal bentuk-bentuk keindahan bukan saja bentuk-bentuk keindahan yang tersebar di sekitarnya namun ada sesuatu yang indah yang setiap hari direnunginya semakin lama justru menjadi semakin memikat yang lebih indah dari yang paling indah dari alam di sekitarnya itu adalah arum yang mekar seperti mekarnya bunga menur yang berwarna putih betapapun juga ia mencoba mengelak namun ia selalu dibayangi oleh kenyataan itu berterima kasih lah Buntal bahwa Tuhan telah rezeki berbentuk mati yang dapat melihat melihat keindahan dari alam di sekitarnya namun keindahan yang satu ini ternyata telah membuatnya selalu berdebar-debar selalu cemas dan kadang-kadang menjadi bingung sebenarnya ia pun mengucapkan terima kasih bahwa setiap hari ia dapat menikmati keindahan itu tetapi tanpa disadarinya ia dirayapi oleh suatu keinginan bukan saja menikmatinya sebagai suatu bentuk keindahan namun lebih daripada itu oh aku menjadi semakin gila keluh Buntal sudah beberapa lama ia bertahan dan bahkan mencoba mengusir perasaan itu namun yang terlontar dari dirinya adalah kemauan yang semakin keras untuk melatih diri seolah-olah ia sedang berpacu untuk mencapai garis batas terlebih dahulu dengan taruhan yang tiada tarannya tidak arum bukan barang taruhan ia dapat menentukan sikapnya sendiri dan tidak seorang pun dapat merubah keputusan yang akan diambilnya demikianlah ketenangan pada pokan itu rasa-rasanya mulai terganggu terasa dadanya bergetar jika ia melihat arum sedang bergurau dengan juiring sejak aku pertama kali menginjakan kakiku di pada pokan ini keduanya telah sering bergurau Buntal ingin mencoba menggunakan nalarnya namun setiap kali ia tenggelam dalam arus perasaannya tetapi Buntal selalu menekan perasaan itu dalam-dalam di dasar hatinya endapan yang semakin lama menjadi semakin tebal itu tidak luput dari tatapan matahati Kiai dan Atirta gurunya itu melihat bahwa Buntal semakin lama menjadi semakin dalam terenam oleh kediaman yang murung justru karena itulah maka Buntal pun kadang-kadang tampak menyendiri duduk sambil merenungi bintik-bintik di kejauhan namun sejenak kemudian ia pun segera berlari ke bangsal tempat berlatih dicurahkannya segenap kemurungannya pada gerak-gerak jasmaniahnya seolah-olah anak muda itu tidak mengenal lelah sama sekali di saat-saat yang demikian itu kedua saudara seperguruannya kadang-kadang memperhatikannya juga bahkan di dalam hati mereka pun tumbuh berbagai macam pertanyaan apakah sebenarnya yang telah bergolak di hati anak muda itu Buntal terkejut ketika pada suatu ketika ia sedang melarikan diri di dalam bangsal latihan itu seseorang telah menyepanya Buntal Buntal mulai menahan tenaganya sehingga akhirnya ia berhenti ketika ia berpaling dilihatnya Arum berdiri di sudut bilik itu Buntal menarik nafas tetapi nafas itu setiap kali seakan-akan saling memburu apakah kau tidak lelah Buntal memandang Arum sejenak dan Arum yang kini bukan lagi Arum yang manja yang berlari-larian di pematang sambil menyingsingkan kain panjangnya meskipun setiap kali Arum masih juga pergi ke sawah mengantarkan makanan tetapi sikapnya sudah lain dari Arum yang terkejut melihat kehadirannya di atas gardu sawahnya kau berlatih terlampau banyak Buntal Buntal menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ragu-ragu ia menjawab tidak Arum aku belum lelah kau memiliki tenaga dan ketahanan nafas yang luar biasa tetapi kau harus beristirahat setiap kali kau mempunyai waktu tertuang kau selalu berada di dalam bangsal ini Buntal tidak menyaut beristirahatlah Buntal masih tetap diam marilah kita pergi ke dapur makan sudah tersedia Buntal memandang Arum dengan tajamnya dan di luar sadarnya ia bertanya dimana Raden Jui Ring Arum mengerutkan keningnya sebelum ia menjawab dengan tergesa gesa Buntal menyambung maksudku apakah ia akan makan bersama kita ya kakang Jui Ring sudah ada di dapur Buntal mengangguk-anggukan kepalanya baiklah aku akan membersihkan diri dahulu Arum menganggukkan kepalanya dipandanginya langkah Buntal yang lesu dengan kepala tunduk sama sekali tidak segerah ketika ia berlatih seperti yang baru saja dilakukannya di bangsal ini apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaannya Arum bertanya kepada diri sendiri tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak akan dapat menemukan jawabnya dengan langkah yang berat Buntal pergi ke Pak Ia berdiri saja sejenak di bawah sejuknya dedaunan sebelum ia membersihkan dirinya dibiarkannya keringatnya susut dan barulah kemudian ia mencuci muka kaki dan tangannya ketika kemudian ia memasuki pintu dapur hatinya tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar dilihat Arum dan Juyring duduk di amben yang panjang agaknya keduanya sedang asik berbincang pembicaraan keduanya berhenti ketika mereka melihat Buntal masuk sambil tersenyum Juyring berkata marilah aku menunggumu bukankah kita akan makan bersama-sama seperti biasanya Buntal menganggukan kepalanya dicobanya pula untuk tersenyum sambil menjawab aku agak lupa waktu karena aku berada di bangsa latihan Arum menyusulmu ya jawab Buntal pendek keduanya pun kemudian makan bersama dan seperti biasanya Arum melayani kedua saudara seperguruannya dan yang telah dijadikannya saudara angkatnya itu demikianlah dari hari ke hari kediaman Buntal menjadi semakin menarik perhatian Juyring yang masih juga selalu bersama-sama pergi ke sawah menjadi haran meskipun setiap kali Buntal masih berusaha menunjukkan senyum dan tawanya tetapi rasa-rasanya senyum dan tertawa itu hambar ternyata bahwa yang paling besar menaruh perhatian atas keadaan Buntal adalah justru gurunya karena itu tanpa disangka-sangka oleh Buntal gurunya telah memanggilnya bersama dengan kedua saudara angkatnya dan tanpa diduganya pula maka Kiai dan Atirta telah langsung bertanya kepadanya Buntal jangan kau merasa tersinggung jika aku memerlukan bertanya kepadamu kau adalah tidak ubahnya dengan anakku sendiri karena itu pengamatanku atasmu tidak ada bedanya dengan pengamatanku atas sarum dan juiring Kiai dan Atirta terdiam sesaat lalu akhir-akhir ini Buntal aku melihat sesuatu yang lain padamu sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh pada sikap dan kebiasaanmu mungkin kau sendiri tidak menyadari tetapi bagaimanapun juga pasti ada sebab yang membuat kau menjadi demikian mungkin sebab itu seharusnya dapat diabaikan namun mungkin pula bahwa aku guru dan sekaligus orang tuamu saudara-saudaramu dapat membantumu menemukan jalan yang baik yang dapat membawamu keluar dari suasana yang sekarang suasana yang tampaknya tidak begitu cerah seperti di hari-hari yang lewat terasa dada buntal menjadi berdeburan seakan-akan isi dadanya telah bergolak dengan dasyatnya dan dalam pada itu Kiai dan Atirta meneruskan jangankah simpan persoalan itu di dalam hatimu buntal jika demikian kau akan menjadi tertekan sendiri sedang saudara-saudaramu dan aku tidak dapat ikut memecahkannya karena itu katakanlah kami bukan orang lain lagi bagimu kepala buntal tertunduk dalam-dalam bagaimana mungkin ia akan dapat mengatakan persoalannya itu persoalan yang bagi dirinya sendiri masih dianggapnya sebagai suatu persoalan yang gila dan alarnya pun menganggapnya bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya itu adalah perasaan yang tidak waras kau tidak usah merasa segan terhadap kami buntal berkata juiring kemudian anggaplah aku sebagai saudara tuamu dan arum sebagai aditmu kami sudah meningkat dewasa dan karena itu kami sudah mampu membuat pertimbangan pertimbangan yang barangkali dapat membantumu jika sekiranya buntal masih kanak-kanak ingin rasanya ia menjerit dan menangis sekeras-kerasnya untuk melepaskan himpitan di dalam hati tetapi dalam keadaannya kini ia tidak akan dapat melakukannya ia adalah seorang laki-laki dewasa yang sudah ditempat di padepokan jati aking karena itu ia bukan lagi seorang anak yang cengeng yang menangis meronta-ronta jika hatinya tersentuh sedikit saja namun buntal menyadari bahwa ia tidak akan dapat berdiam diri ia harus menjawab pertanyaan gurunya dan saudara-saudara angkatnya karena itu buntal terpaksa berbohong ayah suaranya bergetar di bibirnya sebenarnya apa yang tersangkut di dalam hati ini tidak pantas aku katakan tetapi juga tidak sebaiknya kasih di dalam hati sedang wajahmu hampir setiap saat tampak muram dalam perkembangan berikutnya hatimu akan terpengaruh dan kau dapat terperosok ke dalam suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagimu sendiri buntal mengangguk-angguk katanya kemudian ayah tiba-tiba saja sebuah kenangan tentang keluarga ku lelah membayangi aku untuk beberapa hari terakhir ada semacam kerinduan yang tidak dapat aku singkirkan meskipun aku tahu bahwa aku tidak akan pernah dapat menjumpai mereka lagi kiaidana tirta menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata itulah agaknya yang merisaukan hatimu buntal tidak menyaut tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk tiba-tiba saja ia merasa suatu beban baru telah tersangkut di hatinya ia sudah berbohong dan kebohongan itu harus dipertahankan bahkan untuk menyembunyikan suatu kebohongan ia kadang-kadang harus mengatakan kebohongan-kebohongan yang lain buntal tiba-tiba merasa denyut jantungnya menjadi semakin cepat namun ia tidak akan berani mengatakan perasaannya yang sebenarnya buntal berkata gurunya aku dapat mengerti memang sebuah kenangan kadang-kadang tiba-tiba saja memengaruhi perasaan kita namun kau harus mampu membuat pertimbangan pertimbangan dengan nalar agar hidupmu tidak disaput oleh kenangan dan bayangan bayangan yang terpisah dari kehidupanmu yang sebenarnya buntal mengangguk-anggukan kepalanya kita sudah lama berkumpul di padepokan ini dan kita harus melihat kenyataan ini orang tuamu sekarang adalah aku dan saudara-saudaramu adalah juiring dan arum memang kita tidak dapat membendung hadirnya sebuah kenangan pada diri kita seperti kita membendung air di parit-parit namun kita harus mampu menguasai perasaan kita dan membuat pertimbangan pertimbangan dengan nalar kiai dan atir tak berhenti sejenak lalu memang ada semacam kerinduan apabila kenangan itu hingga pada diri kita kerinduan pada masa lampau tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak akan dapat kembali kepada masa lampau itu buntal mengangguk-anggukan kepalanya sekilas ditatapnya wajah kiai dan atirta yang bersungguh-sungguh dan buntal pun merasa bersalah pula bahwa ia telah memaksa orang tua itu menasehatinya sedang persoalan yang sebenarnya adalah persoalan yang lain nah cobalah berkata kiai dan atirta mudah-mudahan kau berhasil mudah-mudahan kau dapat menjadikan masa lampau sebagai kenangan yang dapat mendorongmu menjelang masa depan yang cerah ya ayah jawab buntal dengan suara gemetar pandanglah saudara-saudaramu juiring juga mempunyai kenangan yang dapat membuatnya rindu pada masa lampau di istana ranakusuman arum juga mempunyai masa lampau sendiri dalam pelukan kasih sayang ibunya dan kau pun mempunyai kerinduan pada masa lampau itu tetapi masa lampau itu jangan merusak masa kini dan apalagi menyuramkan masa-masa datangmu buntal menarik nafas dalam-dalam ia berusaha untuk mengambil arti dari nasihat gurunya meskipun persoalan yang sebenarnya berbeda dengan yang sedang dialaminya nah kita akan semakin banyak mengisi waktu kita dengan latihan-latihan kanuragan berkata kiaidana tirta kemudian dengan demikian kalian telah membangun hari depan kalian di samping ilmu pengetahuan dan kesusastraan kalian tidak boleh melupakan membaca kitab suci yang berisi nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk tentang hidup dan jawaban dari persoalan-persoalan kita ketiga anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk di padepokan itu mereka memang mendapat ilmu yang hampir menyeluruh agama pengetahuan dan kanuragan nah berkata kiaidana tirta kemudian kalian boleh mendengar serba sedikit apa yang terjadi di surakarta keadaan agaknya menjadi semakin panas orang asing itu menjadi semakin deksura kekuasaan surakarta menjadi semakin terbatas dan itulah yang menyebabkan beberapa orang pangeran tidak mau menerima keadaan ini bagaikan api semakin lama menjadi semakin membara sehingga pada suatu saat kemungkinan yang paling dekat adalah meledaknya api itu dan membakar seluruh surakarta karena itu kalian harus mempersiapkan diri siapa tahu bahwa tenaga kalian yang lemah itu diperlukan bersama dengan anak-anak muda yang lain buntal mengangkat wajahnya sejenak lalu kepala itu tertunduk lagi ada semacam perasaan malu yang menyelinap di sudut hati selagi orang-orang di Surakarta mempersoalkan negara dan bangsanya ia dicengkam oleh kegilaannya sendiri demikianlah maka ketiga anak-anak muda itu di hari-hari berikutnya berlatih semakin mantap dengan susah payah buntal berusaha untuk menghilangkan kesan kemurungan dari wajahnya meskipun demikian di luar sadarnya kadang-kadang ia memandang arum dari kejauhan baik selagi ia berlatih dalam melahkan nuragan maupun apabila gadis itu mengambil air untuk mencuci mangkuk di dapur buntal menarik nafas dalam-dalam tidak dapat menentang gerak alamiah bagi seorang laki-laki yang dapat dilakukannya adalah sekedar membatasi diri dengan nalar seperti yang dikatakan oleh gurunya meskipun dalam persoalan yang berbeda dalam pada itu sebenarnya bahwa suasana menjadi semakin buruk udara surakarta seakan-akan menjadi semakin panas beberapa orang pangeran tidak dapat menerima keadaan yang sedang dihadapinya namun beberapa orang yang lain justru memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya bagi keuntungan diri sendiri demikianlah yang terjadi di istana ranakusuman istana itu nampaknya semakin lama menjadi semakin cerah barang-barang pecah belah yang selamanya belum pernah dimiliki oleh pangeran yang manapun juga telah terdapat di ranakusuman hadiah yang mengalir seperti mengalirnya kali bengawan yang diterima oleh Raden Ayu Galihwarid membuat istana ranakusuman menjadi semakin cemerlang namun dalam pada itu Raden Rudira pun menjadi semakin manja kekayaan yang ada pada keluarganya membuatnya menjadi semakin sombong dan bahkan ia merasa menjadi seorang putra pangeran yang paling kaya di seluruh Surakarta tanpa mengerti dari mana kekayaan itu didapatnya ia hanya pernah mendengar ibunya berkata kepada ayahandanya sikap kakanda yang bersahabat terhadap orang asing itu ternyata menguntungkan sekali aku sering menerima hadiah yang tidak aku mengerti dari mana dan dari siapa meskipun aku tahu pasti dari salah seorang sahabat kakanda itu pangeran ranakusuma menarik nafas dalam-dalam ia memang telah terjerumus ke dalam sikap yang menguntungkan orang-orang asing itu bukan saja karena pangeran ranakusuma tidak mempunyai keyakinan yang teguh atas kemampuan Surakarta untuk tegak sebagai suatu negara yang berkuasa namun rumahnya seakan-akan sudah menjadi ajang pertemuan bagi orang-orang asing itu istrinya yang ramah dan mempunyai kelincahan bergaul membual istana ranakusuman menjadi sering dikunjungi oleh orang-orang asing karena itu pangeran ranakusuma sama sekali tidak mengerti kenapa istrinya kadang-kadang mengingkarinya istrinya mengatakan kepadanya bahwa kadang-kadang ia tidak mengerti dari siapa hadiah-hadiah itu datang meskipun istrinya lah yang lebih banyak berhubungan dengan orang-orang asing itu dan bagi Raden Ayu Galihwarid hubungannya dengan orang-orang asing itu banyak memberikan pengalaman baru pengalaman rohaniah dan jasmaniah sehingga ia mengenal adat dari orang-orang asing itu di dalam tata pergaulannya serba sedikit hubungan tata pergaulan yang belum pernah dialami sebelumnya Raden Ayu Raden Ayu Galihwarid sama sekali tidak menghiraukan apabila di dalam pertemuan-pertemuan resmi para pangeran beberapa orang istri pangeran duduk mempercakapkannya sambil berbisik-bisik mereka memandanginya dengan sudut mata mereka adalah orang-orang yang dengki dan iri hati berkata Raden Ayu Galihwarid di dalam hatinya namun di saat-saat terakhir Raden Ayu Galihwarid merasa terganggu oleh sikap di panala sepeninggal surah rasa-rasanya di panala justru dengan sengaja berbuat banyak hal yang membuatnya berdebat setiap kali ia menjadi curiga apabila di panala menghadap pangeran ranak kusuma untuk kepentingan apapun sehingga setiap kali ia selalu berusaha mengetahui atau mendengar percakapan mereka tetapi demikian juga agaknya pangeran ranak kusuma ia tidak pernah membiarkan di panala menghadap istrinya untuk kepentingan apapun sehingga setiap abdi terdekatnya dan pelayan dalam dipesannya agar mendengar apa saja yang dikatakan oleh di panala kepada siapapun juga ternyata betapa kebencian memuncak di hati pangeran ranak kusuma serta raden ayu galih warid namun mereka tidak dapat berbuat banyak atas orang itu mereka tidak dapat mengusir dan apalagi menghukumnya hal itu sama sekali tidak dapat dimengerti oleh raden rudira baganya di panala bagaikan duri di dalam daging setiap kali orang itu menghalang-halangi niatnya ayah anda dan ibundanya tidak dapat mencegahnya jika dahulu sebelum surah meninggalkan istana di panala jarang atau hampir tidak pernah mencampuri persoalan ayah anda dan ibunda namun kini di panala justru menjadi lebih sering menghadap aku harus mengetahui kenapa setan itu tidak disinkirkan atau dibunuh saja oleh ayah anda ranakusuma kenapa ia masih bebas berkeliaran dan bahkan kadang-kadang dipanggil menghadap oleh ayah anda dan ibunda bertanya raden rudira di dalam hatinya sebenarnya bahwa di panala memang sering dipanggil baik oleh pangeran ranakusuma maupun oleh raden ayu galih warit namun sebenarnya di panala sama sekali tidak sedang diajak berunding bahkan pangeran ranakusuma selalu mengancamnya dan menakut nakutinya kidi panala sendiri memang tidak pernah berniat jahat ia menyadari keadaannya dan sama sekali tidak timbul niatnya untuk mencelakakan orang lain tetapi kadang-kadang ia berani juga mencegah niat yang bertentangan dengan nuraninya kau terlalu banyak mencampuri persoalanku di panala berkata pangeran ranakusuma kepada kidi panala pada suatu saat apa yang sudah hamba lakukan pangeran hamba tidak pernah berbuat apa-apa kau sudah membuat anakku membencimu dan kadang-kadang kau berani berterus terang memperingatkan tingkah lakuku di hadapan anak itu kau tidak usah mengurusi hubunganku dengan asing atau hubungan rudera dengan juiring dan petani dari sukawati itu kau harus merasa berterima berterima kasih bahwa kau dapat hidup layak di belakang istana ini aku masih tetap memberikan penghasilanmu meskipun kak sama sekali tidak bermanfaat bagiku justru karena hamba masih selalu menerima pemberian tuanku itulah hamba kadang-kadang ingin juga memberikan sedikit bahan pertimbangan juga atas hubungan tuan dengan orang asing itu dan niat radon rudira yang tidak ada bedanya untuk mencelakakan kakandanya hamba tahu bahwa radon rudira menaruh perasaan cemburu karena di padepokan itu ada seorang gadis cantik yang bernama arum tetapi sebenarnya bahwa tidak ada hubungan apapun antara radon juiring dengan arum kedua orang yang sedang berbicara itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara radon ayu galih warit di panala aku akan memberimu tambahan penghasilan jika kau berjanji tidak akan mengganggu gugat masalah masalah kami masalah kakanda pangeran dalam hubungannya dengan orang asing itu dan masalah anakku bahkan sebaiknya kau membujuk kiai dan atirta agar ia mau menyerahkan anaknya kemari aku memang memerlukannya sedang hubungan kakanda pangeran dengan orang asing itu mendatangkan banyak keuntungan bagi kami bagi rumah tangga kami istana kami adalah istana yang paling cerah dari semua istana kapangeranan di Surakarta sahabat-sahabat kakanda pangeran telah mengirimkan hadiah yang tidak ternilai dan yang sebelumnya belum pernah kita lihat dan apalagi kita miliki dipanalah menarik nafas dalam-dalam ditatapnya wajah Raden Ayu Galihwarit sejenak sekilas dipanalah melihat kecantikan yang memancar di wajah itu meskipun Raden Ayu Galihwarit sudah memiliki dua orang anak yang menjelang dewasa namun ia sendiri masih tampak segar dan cantik tetapi kecantikan lahiriah itu sama sekali tidak bersumber pada kecantikan rohaniah kulitnya yang kuning bersih tidak mencerminkan hatinya yang sebenarnya buram yang dikuasai oleh nafsu ketamakan yang tiada taranya ketamakan akan harta dan kekayaan sehingga apapun yang ada padanya telah dikorbankannya untuk mendapatkan kekayaan dan harta benda yang diinginkan pangeran berkataki dipanalah kemudian hamba senang sekali apabila hamba mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat memperbaiki kehidupan hamba sekeluarga tetapi hamba pun cemas melihat mendung yang mengambang di atas Surakarta sekarang ini orang asing itu tidak disukai oleh beberapa orang pangeran bodoh sekali itu adalah suatu kebodohan Raden Ayu Galihwarit lah yang menjawab apakah keberatan mereka atas kehadiran orang-orang asing itu hanya karena mereka tidak berhasil bersahabat dengan mereka dan tidak pernah mendapatkan pemberian apapun juga mereka menganggap bahwa orang-orang asing itu tidak disenangi di Surakarta Kidi Panala tidak segera menjawab sudut pandangan Raden Ayu Galihwarit berbeda dari sudut pandangan dan sikap pemerintahan di Surakarta namun agaknya Raden Ayu Galihwarit itu sama sekali tidak mau tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi di Surakarta ini Sudahlah di Panala berkata pangeran ranaku suma kemudian seperti yang aku katakan kau jangan terlampau banyak mencampuri persoalan kami aku tidak senang kau mengerti hamba pangeran hamba tidak akan banyak mencampuri persoalan yang ada di istana ini namun perkenankanlah hamba memperingatkan bahwa sikap pangeran mangku bumi terhadap orang-orang asing itu menjadi semakin tegas aku sudah mengerti pangeran ranaku suma membentak namun suaranya kemudian menurun tetapi ia tidak akan berbuat apa-apa mudah-mudahan sahut di Panala seandainya ia akan berbuat sesuatu apakah yang dapat dilakukan meskipun ia seorang pangeran yang pilih tanding tetapi ia akan berdiri seorang diri dan ia tidak akan berani menentang kekuasaan susuhunan pakubuana sehingga apabila susuhunan pakubuana sudah menentukan maka semua pangeran akan tunduk tetapi bagaimana dengan beberapa orang pangeran yang telah meninggalkan kota dan melakukan perlawanan oh apakah yang dapat mereka lakukan mereka hanya berlari-lari dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain dan sama sekali jauh dari kota Surakarta sebentar lagi mereka akan digiring dan dipaksa untuk menyerah tetapi jika kemudian di antara mereka terdapat pangeran mangkubumi pangeran ranakusuma mengerutkan keningnya namun sebelum ia menjawab Raden Ayu Galihwaret telah menyahut apa bedanya pangeran mangkubumi dengan yang lain-lain itu kiedipanalah memandang Raden Ayu Galihwaret sejenak lalu berpindah kepada pangeran ranakusuma apakah benar pangeran dan raden ayu tidak tahu kelebihan pangeran mangkubumi cukup cukup bentak pangeran ranakusuma kenapa kau mengajukan pertanyaan yang gila itu kiedipanalah menarik nafas dalam-dalam baginya hal itu merupakan pengakuan betapa pangeran ranakusuma segan kepada saudara mudanya itu namun ternyata bahwarah dan ayu galihwaret lah yang menjawab aku tahu kelebihan pangeran mangkubumi adalah pada ilmu kanuragan meskipun ia kebal atas segala macam senjata tajam namun ia tidak akan dapat melawan senjata orang kulit putih itu sebutir peluru akan menembus jantungnya dan ia akan mati seperti kebanyakan orang mati dan ia tidak akan dapat hidup kembali tiba-tiba saja kepala pangeran ranakusuma tertunduk dalam-dalam ada sesuatu yang bergolak di dadanya bagaimanapun juga ia tidak dapat ingkar bahwa kulitnya tidak seputih kulit orang asing itu meskipun seandainya ia tidak memperhitungkan warna kulit namun ia tahu benar niat kedatangan orang-orang asing itu di Surakarta seperti pangeran mangkubumi maka ia pun merasa cemas melihat perkembangan Surakarta tetapi kadang-kadang semuanya itu lenyap jika ia melihat kepada dirinya sendiri apakah arti pengabdiannya kepada Surakarta jika kedatangan orang asing itu menguntungkan dirinya pribadinya apakah yang dapat aku petik dari kekuasaan Surakarta ini sekarang secara langsung pertanyaan itu kadang-kadang melonjak di hatinya sedangkan orang-orang asing ini banyak memberikan sesuatu yang memang aku perlukan dan yang diperlukan oleh istriku tetapi jika kemudian terbayang pergaulan yang terlalu rapat antara orang-orang asing itu dengan istrinya maka hatinya menjadi berdebar-debar pula namun untuk mengusir perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya tiba-tiba pangeran ranak kusuma berteriak pergi pergi kau dipanalah awas jika kau masih mengganggu kami aku dapat berbuat baik tetapi aku juga dapat berbuat kasar ampun tuan berkata kidipanalah kemudian tetapi ia masih juga berkata sebelum hamba mohon diri hamba mohon agar tuanku bertanya kepada puteran darah dan rudira apakah yang diketahuinya tentang sukawati diam diam pangeran ranak kusuma berteriak aku tidak mau mendengar lagi tentang adinda pangeran mangkubumi tidak pangeran bukan tentang pangeran mangkubumi itu sendiri tetapi tentang orang-orang di daerah sukawati dan sekitarnya daerah kalenggahan pangeran mangkubumi aku tidak mau mendengar pergi kiri 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 di panah pun mengangguk dalam-dalam kemudian ia berdesis ampun tuan sekarang perkenankanlah hamba mengundurkan diri pangeran ranak kusuma tidak menjawab sedang raden ayu galih waret berdiri dengan gelisah orang itu memang berbahaya baginya dan tiba-tiba saja ia mengumpat di dalam hati kenapa orang itu tidak disambar petir saja kepalanya dari lubang pintu yang terbuka raden ayu galih waret melihat kiri di panah lah keluar dari seram di belakang langkahnya lurus menuju ke pintu butulan di dinding belakang orang itu sama sekali tidak berpaling namun terasa sesuatu berdesir di hati raden ayu galih waret ketika ia melihat seorang raksasa berdiri bertolak pinggang memandangi langkah kiri di panah tetapi raksasa itu sama sekali tidak berbuat apa-apa mandra desis raden ayu galih waret di dalam hatinya sepeninggal surah orang itulah yang dipercaya oleh rudira sejenak raden ayu galih waret berdiri membeku terbersih di dalam hatinya jika dipanalah tidak juga disambar petir kenapa tidak ada orang yang membinasakannya saja dengan demikian semua persoalan yang diketahuinya tentang diriku akan ikut terkubur bersamanya raden ayu galih waret itu menggigit bibirnya namun pikiran itu tiba-tiba saja melekat di hatinya dan ia mempunyai kekuatan untuk melakukannya ia mempunyai seorang anak laki-laki yang gagah dan berani bersama beberapa orang pengiringnya namun untuk beberapa lamanya ia masih harus menyimpan pikiran itu sebaik-baiknya sebelum dipertimbangkannya masak-masak tetapi dari hari ke hari dipanalah benar-benar merupakan duri di pusat jantungnya setiap detak dan setiap tarikan nafas terasa jantungnya menjadi pedih kenangan mengenai peristiwa itu benar-benar telah menghantuinya jika dipanalah menjadi gila maka aku pun akan dibuatnya gila pula lenyaplah semua rencana dan harapan yang telah tersusun ini namun kemudian tetapi jika ia ingin mencelakakan aku kenapa tidak sekarang atau saat aku mengusir juiring atau karena perbuatan perbuatanku yang lain raden ayu galih waret menarik nafas dalam-dalam memang terasa olehnya bahwa sampai saat ini kidi panalah tidak berniat berbuat jahat kepadanya namun dalam keadaan yang terpaksa maka orang itu dapat menjadi orang yang paling berbahaya baginya rudira akan dapat menyelesaikannya berkata raden ayu galih waret di dalam hati dipanalah bukan lawan yang berat baginya meskipun kidi panalah pernah menjadi seorang prajurit tetapi akan lebih baik apabila mandera dan rudira sendiri tidak ikut menangani agar tidak menambah beban lagi bagiku jika usaha ini gagal mereka dapat mencari seseorang yang dapat dipercaya atau katakanlah sekelompok kecil orang-orang yang diperhitungkan dapat melakukan tugas itu demikianlah ternyata bahwa di dalam tubuh Raden Ayu Gali Hwaret yang cantik itu tersimpan hati yang keras dan hitam dan agaknya pikiran itu tetap dipertimbangkannya semakin hari justru terasa semakin mendesak apalagi setiap kali ia masih melihat kidi panalah berada di halaman istana ranakusuman seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun atasnya orang itu memang berhati batu berkata Raden Ayu Gali Hwaret di dalam hatinya ia sama sekali tidak merasa bahwa ia tidak diperlukan lagi di sini agaknya surah yang kasar itu masih juga memiliki perasaan sehingga karena itu ia minta diri untuk meninggalkan istana ini tetapi kidi panalah tidak ia masih tetap saja berkeliaran setiap hari namun hal itu agaknya telah mematangkan rencananya untuk melenyapkan saja kidi panalah itu untuk melakukan hal itu Raden Ayu Gali Hwaret sama sekali tidak berbicara lebih dahulu dengan suaminya ia tidak ingin pangeran ranakusume bertanya kepadanya dan mendesaknya kenapa hal itu dilakukannya karena itu maka satu-satunya orang yang dibawanya berbicara adalah anak laki-lakinya Raden Rudira tetapi ternyata bahwa Raden Rudira pun bertanya kepada ibunya kenapa orang itu harus dilenyapkan ibu ia sangat berbahaya bagi kita Rudira ya tetapi kenapa aku sudah lama merasakan bisa ludahnya seakan-akan ayahanda tidak dapat ingkar akan kata-katanya Raden Ayu Gali Hwaret menarik nafas dalam-dalam lalu katanya aku tidak tahu Rudira mungkin ada rahasia yang tersimpan antara ayahandamu dan Kidi Panala tetapi yang pasti kehadirannya sangat merugikan aku dan terutama kau jika orang itu dilenyapkan maka banyak hal yang dapat kau kerjakan tanpa gangguan sebab sebenarnya jika ayahanda berkeberatan tentang apapun juga asalnya dari mulut Tipanala itu pula Rudira mengangguk-anggukan kepalanya gumamnya aku dapat membunuhnya bersama Mandra Raden Ayu Gali Hwaret memandanginya sejenak namun kemudian ia berkata mungkin kau dan Mandra dapat melakukannya Rudira tetapi sebaiknya bukan kau tangani sendiri semula aku juga ragu-ragu apakah kau sendiri bersama Mandra atau orang lain tetapi jika gagal karena sesuatu sebab maka kau tidak akan dapat ingkar lagi bahwa kau sudah berusaha membunuhnya tetapi jika orang lain ibunda jawab Rudira persoalannya hampir sama saja jika ia tertangkap maka ia akan bercerita tentang kita bahwa kita lah yang telah menyuruhnya membunuh Kidi Panala amat-amati dari kejauhan jika ia gagal kau dapat menyelesaikannya bukankah kau pandai berburu maksud ibu aku harus membunuh Dipanala dengan panah jika mungkin jika tidak maka orang-orang yang harus membunuh Dipanala itulah yang harus kau bunuh Raden Rudira mengangguk-angguk lah sadar bahwa dengan demikian mereka akan menghilangkan jejak karena itu sambil mengangguk-angguk ia berkata aku mengerti ibu tetapi apakah ayah anda sudah mengetahui rencana ini aku tidak usah mohon kepada ayah handamu sebenarnya ayah handamu juga berniat demikian tetapi karena ada semacam hubungan yang sudah terlampau lama terjalin maka ayah handamu tidak akan sampai hati melakukannya namun jika dipanala itu masih saja berada di istana ini ia akan menjadi iblis yang paling jahat Raden Rudira masih mengangguk-angguk katanya kemudian jadi aku harus mencari orang yang mampu melakukannya dan dapat dipercaya ya Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam sejenak kemudian ia berkata aku akan berbicara dengan mandera mungkin ia dapat menemukan orangnya tentu tidak hanya seorang kidi panala adalah bekas seorang prajurit tentu ia memiliki kemampuan untuk berkelahi mungkin mandera harus menyiapkan tiga atau empat orang yang yakin akan dapat membunuh di panala itu Raden Ayu Galihwaret mengangguk-angguk katanya kemudian kita sudah mulai kita tidak boleh berhenti sampai di tengah jika di panala sudah tersingkir akan datang giliran juiring sehingga ia tidak akan dapat lagi menuntut hak atas warisan Ayah handamu tetapi selama di panala masih ada semuanya itu pasti akan dihalanginya Rudira mengangguk-angguk katanya baiklah ibu serahkan semuanya kepada aku aku dan mandera akan menyelesaikan sebaik-baiknya meskipun barangkali aku memerlukan uang yang cukup untuk mengupah orang-orang yang akan melakukan pembunuhan itu jangan cemas sahut ibunya aku akan menyediakan uang berapa saja yang kau perlukan Rudira termenung sejenak kemudian ia pun minta diri kepada ibunya untuk menemui mandera kau harus secepatnya mengatakan kepadaku jika kau sudah mendapatkan orang itu pesan ibunya baik ibu aku akan segera memberitahukan demikianlah Rudira pergi menemui mandera tanpa orang lain yang mendengar percakapan mereka meskipun sebenarnya bagi Rudira mandera yang sekarang ini masih belum sebaik surah sebelum ia berhianat namun agaknya orang ini pun cukup memadah juga kenapa bukan aku sendiri bertanya mandera kau sudah cukup dikenal bahwa kau adalah pengiringku aku juga sudah minta kepada ibunda karena bukan aku dan kau tetapi ibunda ragu-ragu dan ibunda memutuskan untuk mengambil orang lain tetapi di bawah pengawasan kita lalu diceritrakannya apa yang harus dilakukan seandainya usaha itu mengalami kegagalan tidak mungkin gagal berkata mandera meskipun dipanalah seorang bekas prajurit tetapi ia menjadi semakin tua kemampuannya tidak lagi berkembang justru menurun karena ia tidak berusaha mematangkan pelepasan tenaga cadangan tetapi bagaimanapun juga ia cukup berbahaya baiklah aku akan mencari tiga atau empat orang yang sama sekali belum dikenal ya kita akan mengatur segala sesuatunya ayah anda atau ibunda akan menyuruh kidi panala pergi ke jati aking untuk menyampaikan sesuatu kepada kang mas juiring pada saat itulah kidi panala harus dibinasakan mandera mengangguk kau harus menyiapkan orang itu di bulak jati sari lebih baik jika kau beri pakaian kepada mereka seperti petani dari sukawati itu jika mungkin seseorang melihat meskipun dari kejauhan maka ia akan dapat mengatakannya lebih baik kita lakukan di malam hari tentu tetapi ada kalanya di malam hari orang pergi ke sawah melihat air mandera mengangguk angguk pula katanya baik baik aku akan melakukan dengan cermat tetapi tentu dengan kerjasama yang baik dengan ibundara dan rudira supaya waktu yang ditentukan itu tidak meleset tentu pada saatnya kita akan menyusun rencana sebaik-baiknya dengan demikian maka di luar pengetahuan pangeran rana kusuma raden ayu galih warad dan anak laki-lakinya sedang menyusun rencana untuk membunuh dipanala orang yang dianggap paling berbahaya baginya akhirnya mandera dan rudira menemukan juga orang yang dapat dipercayanya untuk melakukan tugas itu mereka adalah kawan-kawan mandera yang hidup dalam dunia yang gelap sebagai orang yang mendapatkan nafkahnya dengan care yang dikutuk oleh sesama tetapi kau harus berhasil berkata mandera kepada mereka salah seorang dari mereka tertawa katanya pekerjaan itu sama sekali bukan pekerjaan yang sulit bagi kami membunuh dipanala apakah sukarnya jangan berkata begitu sahut mandera kadang-kadang ada masalah lain yang berada di luar perhitungan jangan cemas pokoknya kami akan membunuhnya dan kami harus mendapat upah seperti yang kami minta aku sudah menyanggupi tetapi jika gagal kalian harus melarikan diri jangan sampai ada di antara kalian yang tertangkap hidup dan mengatakan bahwa akulah yang menyuruh kalian melakukan pembunuhan itu kami bukan anak-anak lagi kenapa kalian harus mengatakan pesan itu jangan sombong kelemahanmu justru karena kau terlampau sombong aku tahu bahwa kau memiliki kemampuan tetapi yang kau hadapi jangan kau anggap ringan agar kau tidak terjerumus dalam kegagalan kau terlalu banyak bicara nah beritahukan waktunya kapan kami harus mencegatnya di bulak jati sari kami akan mengatur sebaik-baiknya demikianlah maka semuanya segera diatur serapi-rapinya Raden Ayu Galihwarit berusaha untuk mengetahui dengan pasti kapan Kidi Panala akan pergi ke jati aking sudah lama kita tidak mengirimkan perbekalan bagi juiring berkata Raden Ayu Galihwarit pangeran ranak kusuma menjadi haran biasanya Galihwarit tidak pernah mempersoalkan perbekalan bagi juiring yang tinggal di jati aking tetapi tiba-tiba kali ini ia mempersoalkannya siapakah yang akan pergi mengirimkan perbekalan bertanya pangeran ranak kusuma yang mulai curiga bahwa kesempatan ini akan dipergunakan oleh Raden Rudira karena menurut keterangan yang didengarnya Rudira telah tertarik pada gadis padepokan jati aking yang bernama arum yang membuat Rudira dan juiring dua orang saudara seayah menjadi semakin renggang tetapi jawaban Raden ayu galihwari ternyata tidak diduganya sama sekali bukankah biasanya kidip panalah juga yang membawanya kejati aking pangeran ranak kusuma menarik nafas dalam-dalam ternyata ia terlampau berperasangka terhadap istri dan anaknya istri yang justru paling berpengaruh atasnya baiklah berkata pangeran ranak kusuma biarlah dipersiapkan perbekalan bagi juiring biarlah kidip panalah membawanya kejati aking semuanya sudah siap tentu kita tidak usah mengirimkan beras karena jati sari adalah lumbung beras yang subur apakah aku pernah mengirimkan beras kejati aking bertanya pangeran ranak kusuma tidak memang tidak maksudku biarlah kidip panalah membawa beberapa lembar kain dan uang kidan natir tak tentu memerlukan uang untuk membayai pada pokanya mungkin beberapa lembar juga untuk gadis itu pangeran ranak kusuma menarik nafas dalam-dalam akhirnya istrinya menyebut gadis itu juga namun dengan demikian raden ayu galih warit telah menghilangkan kecurigaan pangeran ranak kusuma tentang hal yang lain-lain menurut dugaannya raden ayu gadis itu yang dengan perlahan-lahan akan dipancing ke rumah ini tentu saja bagi raden rudira tetapi pangeran ranak kusuma tidak berkeberatan dengan kera itu asal rudira tidak melakukan kekerasan dan merampas gadis itu daripada pokan kiai dan natir jika dengan kera itu arum berhasil diambil masuk ke istana ranak kusuman dan tidak menumbuhkan persoalan apapun dengan kiai dan tir maka pangeran ranak kusuma tidak akan menjegahnya mungkin dana tir memang perlu disumbat mulutnya dengan uang atau barang lainnya sehingga ia tidak berkeberatan melepaskan anaknya sedang gadis itu sendiri tidak akan banyak menimbulkan persoalan apabila ayahnya sudah menyerahkannya berkata pangeran ranak kusuma di dalam hatinya karena bagi beberapa orang bangsawan hal serupa itu bukannya hal yang baru pertama kali akan terjadi bahkan kadang-kadang jika seorang gadis sudah mengandung maka diserahkannya gadis itu kepada abdinya sebagai teriman untuk mendapat pengesahan perkawinan ternyata pangeran ranak kusuma sama sekali tidak menduga bahwa saat yang ditentukan untuk mengutuski dipanala kejati aking itu menjadi perhatian raden rudira dan mandra mereka pun segera menyiapkan segala sesuatunya orang-orang yang ditugaskannya untuk membunuh dipanala itu pun sudah diberitahukannya jika kalian berempat gagal maka hancurlah semua rencana kalian pun akan digantung karena kalian berusaha membunuh seseorang jika kalian tertangkap salah seorang dari orang-orang itu tertawa berkepanjangan katanya kau memang banyak bicara mandra kau lah yang terlampau sombong jawab mandra kau tahu bahwa aku dapat membunuh orang seperti kau dengan mudah tetapi aku tidak menganggap pekerjaan ini terlampau ringan orang itu masih tertawa namun katanya baiklah aku akan bertindak hati-hati sekali jangan lupa pakai pakaian seperti yang aku katakan agar wujud kami tidak seperti perampok tetapi seperti petani biasa begitu maksudmu sebagian begitu tetapi bagimu sebenarnya lebih aman jika kami berpakaian seperti yang kami pakai justru kami akan mempertegas bentuk kami sebagai perampok orang-orang akan mengatakan jika ada yang melihat bahwa kidi panala telah dirampok orang dan habis perkara mandra mengangguk-angguk tetapi agaknya ada niat lain pada raden rudira ia ia ingin memberikan kesan bahwa petani perantau yang mengaku dari sukawati itu dan kawan-kawannya ternyata telah merampok di panala pula di bulak jati sari demikianlah semuanya sudah ditentukan tetapi ternyata sangat sulit bagi raden ayu galih warit untuk memaksakan keinginannya agar kidi panala dapat pergi ke jati aking di malam hari yang dapat diusahakan hanyalah memperlambat persiapan agar di panala berangkat di sore hari tunggulah sebentar berkata raden ayu galih warit ketika di panala mohon diri kepada pangeran ranak kusuma untuk berangkat ke jati aking aku masih mempunyai selembar kain lurik yang halus untuk anak dan atir ta itu pemberian pangeran ranak kusuma sudah terlampau banyak kali ini raden ayu berkata ki di panala aku sudah menyediakannya dan aku ingin memberikan kepadanya ki di panala tidak dapat menolak lagi ia pun terpaksa menunggu beberapa saat ketika raden ayu galih warit masih berpura-pura mencarinya aku sudah menyediakannya aku simpan kain itu baik-baik tetapi karena itu aku justru lupa dimana aku menyimpannya ki di panala hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sedang pangeran rana kusuma pun tidak dapat berbuat apa-apa ia tahu bahwa istrinya akan menjadi sangat kecewa jika kain yang sudah lama disediakan itu tidak dapat dibawa serta meskipun demikian ketika raden ayu galih warit terlalu lama belum juga dapat menemukannya pangeran rana kusuma berkata biarlah lain kali di panala membawanya ia masih akan pergi lagi ke jati aking tidak tidak untuk lain kali tetapi aku ingin kain itu segera sampai ke tangan gadis itu ketika kain yang dicari itu ketemu maka matahari sudah mulai condong ke barat sejenak raden ayu galih warit memberikan beberapa pesan agar disampaikan kepada kiai dan atirta katakan kepadanya berkata raden ayu galih warit aku sama sekali tidak mempunyai maksud apa-apa persoalannya lepas timbul karena tingkah rudira aku benar-benar ingin memberikan sesuatu tanpa pamrih apapun juga baik raden ayu biarlah hamba sampaikan kepada kiai dan atirta dan kepada anak gadis itu sendiri dan pesanku kepada juiring berkata raden ayu galih warit ia berada di padepokan jati aking untuk mempelajari ilmu kajuan dan kesusastraan jangan terlampau banyak membuang waktunya untuk belajar bertani itu tidak penting baginya kelak jika ternyata kita melihat hasil yang baik maka pada saatnya juiring kembali ke istana ini rudira lah yang akan mempelajari ilmu yang serupa kiai dipanala dan pangeran ranak kusuma mengerutkan keningnya sejenak mereka saling berpandangan seakan akan mereka mendapat kesan yang sama bahwa sebenarnya raden ayu galih warit memang ingin memisahkan juiring dari arum dan memberikan kesempatan kepada raden rudira meskipun care yang dipakainya adalah care yang tampaknya wajar sekali bahkan terlalu baik terhadap anak dirinya demikianlah mereka berbicara beberapa saat lamanya kemudian kiai dipanala pun minta diri kepada kedua suami istri itu hamba akan sampai di jati aking senja hari pangeran berkata dipanala kau akan bermalam ya hamba memang sering bermalam dipadepokan itu baiklah tetapi masih ada satu yang terlupa berkata raden ayu galih warit aku masih mempunyai sesuatu buat anak-anakmu oh terima kasih hamba akan langsung berangkat ke jati aking besok jika hamba kembali hamba akan menghadap lagi ah kau jangan terlalu malas bukankah kau dapat melintas halaman belakang dan lewat pintu butulan sejenak menyerahkannya kepada anak-anakmu kidi panala menarik nafas dalam-dalam tetapi ia pun mengangguk sambil menjawab hamba mengucapkan beribu terima kasih maka dengan demikian sebelum berangkat kidi panala masih harus pulang sejenak untuk menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada anak-anaknya oh jadi ayah belum berangkat bertanya anaknya yang kebetulan ada di halaman segera akan berangkat simpanlah apakah ini ayah nanti kau akan tahu ayah akan segera berangkat apakah aku boleh membukanya bukalah di dalam rumah ayah tergesa gesa sekali dimanakah ayah membeli ini bukan ayah yang membeli tetapi itu adalah hadiah dari Raden Ayu Galihwarit oh hadiah dari Raden Ayu Galihwarit anaknya pun kemudian berlari menghambur masuk ke dalam rumah untuk segera mengetahui isi bingkisan kecil itu Ki Dipanala pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke Istana Ranakusuman untuk sekali lagi mohon diri dan memberitahukan bahwa hadiah itu sudah diserahkannya kepada anak-anaknya ketika kudanya mulai berlari di luar regol Istana Ranakusuman Ki Dipanala menengadahkan wajahnya ke langit matahari sudah semakin condong karena itu maka katanya di dalam hati aku akan sampai kejati aking sesudah pada pokan itu menjadi gelap mudah-mudahan kedatanganku tidak mengejutkan kakang dan Atirta sekali Ki Dipanala berpaling dia matinya sebungkus kain di bagian belakang kudanya kemudian dirabanya sebuah kampil kulit yang diikatkan di lambung kuda itu pula di dalam kampil itu disimpannya uang yang harus diserahkannya kepada Ki Yaida Natirta banyak sekali yang harus aku bawa kali ini berkata Ki Dipanala di dalam hati sebenarnya ia merasa heran kenapa tiba-tiba Sajara dan Ayu Galihwaret menjadi begitu baik terhadapnya masih terasa tali-tali yang mengikatnya pada sebatang pohon sawo ketika Raden Rudira menjadi sangat marah kepadanya hampir saja ia menjadi pengewan ewan dan sekarang tiba-tiba anak-anaknya pun telah menerima hadiah dari Raden Ayu yang garang itu tetapi Ki Dipanala sama sekali tidak mengerti bahwa jumlah barang-barang dan uang yang dibawanya adalah jumlah yang dijanjikan oleh Raden Rudira kepada keempat kawan-kawan Mandra jika mereka dapat membunuh Dipanala maka apa yang dibawanya dapat diambilnya uang dan barang-barang yang sebelumnya sudah disetujui jumlahnya bagi Ki Dipanala Raden Ayu Sontrang itu sedang berusaha untuk membujuk secara halus agar Arum akhirnya dapat juga diambil ke istana bagi Raden Rudira tidak lebih dari dugaan itu meskipun dugaan itu sudah cukup membuatnya berkeluh kesah apakah yang dapat aku katakan kepada kakang dan Atirta jika ia pun menaruh curiga pula Ki Dipanala bertanya kepada diri sendiri tetapi Ki Dipanala pun kemudian menggelengkan kepalanya di pacunya kudanya semakin cepat seleret teringat pula olehnya bulak jati sari yang panjang itu jika ada seseorang yang mengetahui aku membawa barang-barang dan uang ada juga bahayanya bulak panjang di jati sari itu katanya di dalam hati tetapi bagi Ki Dipanala hal itu tidak begitu dihiraukannya meskipun sekali-sekali ia menyentuh hulu keris yang diselipkan di lambungnya demikianlah kuda itu berpacu semakin lama seakan-akan menjadi semakin cepat apalagi ketika Ki Dipanala sudah meninggalkan pintu gerbang kota kudanya berlari seperti anak panah yang lepas dari busurnya di perjalanan Ki Dipanala seakan-akan tidak berhenti sama sekali untuk beristirahat hanya jika kudanya terasa terlalu lelah berlari maka dikuranginya kecepatannya sedikit dan sekali diberinya kesempatan kudanya minum beberapa teguk air jernih dari parit di pinggir jalan yang dilaluinya meskipun demikian maka seperti yang sudah diperhitungkan bahwa ketika ia mulai memasuki daerah jati sari maka gelap malam pun mulai turun perlahan-lahan tetapi jaraknya sudah tidak terlampau jauh lagi Ki Dipanala pun mulai merasa tenteram bahwa ia akan dapat menyampaikan barang-barang itu kepada yang berhak dalam keremangan malam yang semakin temaram Ki Dipanala memandang bulak jati sari yang panjang di ujung bulak itu terletak salah satu desa kecil dari kelompok pedukuhan jati sari dan di seberang bulak sempit berikutnya terletak pada pokan kecil jati aking sementara itu di sebuah batu ditanggul parit yang membujur di sepanjang bulak itu duduk seseorang yang berpakaian seperti pakaian seorang petani tetapi dengan kain yang membelit lambung dan sebuah tutup kepala bambu yang lebar agaknya petani itu baru saja menempuh sebuah perjalanan yang jauh ia telah duduk di atas batu itu sejak senja mulai turun sekali-sekali ia mengedarkan pandangan matanya ke daerah di sekitarnya sawah yang terbentang luas batang-batang padi yang hijau segar satu-dua masih dilihatnya beberapa orang berjalan pulang ke desanya masing-masing yang terpencar di sekitar bulak yang luas itu tentu ada di antara mereka yang sudah melihat aku duduk di sini berkata petani itu di dalam hatinya dan ia pun tetap duduk saja di tempatnya ketika seorang petani jatisari lewat di jalan di hadapannya petani jatisari itu pun tidak berhenti dan tidak menyapanya ia belum mengenal orang itu ia hanya dapat menduga bahwa orang itu adalah seseorang yang sedang beristirahat setelah lelah berjalan dan karena petani yang sedang beristirahat itu tidak mengatakan apa-apa maka menurut pendapatnya ia memang tidak memerlukan bantuan apapun juga namun ketika senja menjadi gelap ternyata bahwa petani itu tidak hanya seorang diri ternyata dua orang lainnya telah menyusulnya dan kemudian duduk di pematang terlindung oleh batang-batang padi dan seorang lagi duduk di seberang jalan sehingga jumlah mereka semuanya adalah empat orang apakah orang itu justru sudah lewat bertanya salah seorang dari antara mereka kepada kawannya petani yang bertudung lebar dan duduk di atas batu itulah yang menyahut aku berada di sini sejak senja ia belum lewat kawannya menarik nafas katanya jika kita terlambat kita harus menempuh jalan lain apa bertanya kawannya mendatangi pada pokan itu gila kau sangka di pada pokan itu tidak ada orang lain cantrik-cantrik maksudmu yang biasanya hanya menyabit rumput mereka sama sekali tidak berarti raden juiring ah kita buat ia pingsan dengan sebuah pukulan di tengkuk kemudian kita bunuh di panala kita rampas kembali semua barang-barang dan uang yang sudah diserahkan kepada dana tirta dan jika ada justru kekayaan pada pokan itu dapat kita bawa sama sekali kau memang gila percakapan itu tiba-tiba terhenti ketika mereka mendengar derap kaki kuda di kejauhan sejenak mereka mengangkat kepala untuk mendengarnya ketika mereka sudah pasti maka orang yang berpakaian petani itu berkata bersembunyilah aku akan menghentikannya yang lain pun segera bersembunyi rapat-rapat mereka berjongkok di dalam lumpur berlindung batang-batang padi gelap malam yang semakin buram telah menyembunyikan orang-orang itu semakin rapat sejenak kemudian derap kaki kaki kuda itu menjadi semakin dekat meskipun sudah menjadi pekerjaan dan kebiasaan mereka merampok dan menyemun namun kali ini keempat orang itu masih juga berdebar-debar karena yang bakal mereka hadapi adalah Kedipanala ia sudah semakin tua desis salah seorang dari mereka tanpa disadari kenapa bertanya kawannya ia tidak akan dapat apa-apa untuk membela dirinya kau takut tidak sebaliknya kenapa kita harus menyembunyikan diri dan menyergap dengan tiba-tiba kawannya memandanginya sejenak namun tiba-tiba kawannya itu tersenyum sambil berbisik kau berdebar-debar jangan ingkar aku juga ah tetapi ia tidak menyaut derap kuda itu terdengar semakin keras seperti detak jantungnya yang menjadi semakin berdentangan di dalam dadanya memang terasa aneh sekali bahwa kedatangan orang setua di panala masih juga mendebarkan jantung apalagi mereka berempat yang selama ini telah menyimpan banyak sekali pengalaman bagaimana mereka harus melayani orang-orang yang akan disamunnya dalam keremangan malam yang menjadi semakin gelap orang yang duduk di atas batu itu masih juga melihat seekor kuda yang tegar berlari semakin lama semakin dekat dan tiba-tiba saja ia berdiri dilepaskan tudungnya yang lebar serta dilambaikannya sebagai suatu isyarat bukan saja kuda yang berlari itulah yang agak terkejut karenanya tetapi di panala juga terkejut karena tiba-tiba saja orang yang semula duduk diam itu meloncat ke tengah-tengah jalan yang dilaluinya dengan serta mertaki di panala menarik kekang kudanya sehingga kuda itu berdiri tegak sambil meringkik tetapi sesaat kemudian kuda itu sudah dapat dikuasainya dan menjadi tenang kembali kisanak berkata orang yang berpakaian petani dengan tudung yang besar itu apakah kisanak akan pergi kejar tiaking kiri di panala menjadi ragu-ragu sejenak lalu ia pun bertanya siapakah kau aku petani dari sukawati hiki di panala menjadi ragu-ragu dicobanya mengamati wajah orang itu ia belum pernah mengenal orang yang berdiri di tengah jalan itu meskipun wajahnya yang samar di bawah bayangan kegelapan namun kidi panala pasti bahwa ia belum pernah melihat orang itu namun nama petani dari sukawati seperti yang pernah didengarnya membuat hatinya menjadi berdebar-debar nama itu menurut pendengarannya mempunyai arti yang tersendiri sebagai bekas seorang rajurit kidi panala mempunyai naluri yang tajam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang meragukannya karena itu sebelum ia berbuat sesuatu maka ia pun memandang ke sekitarnya tanpa disengajanya hi kenapa kau tidak turun dari kuda berkata orang yang berdiri di tengah-tengah jalan itu apakah maksudmu menghentikan aku bertanya kidi panala turunlah kita akan berbicara aku mempunyai beberapa pesan yang harus kau sampaikan kepada juiring kidi panala menjadi semakin ragu-ragu sejenak ia seakan akan membeku di atas punggung kudanya turunlah hampir saja kidi panala meloncat turun jika tangannya tidak menyentuh kampil luang yang diikat di lambung kuda itu serta beberapa macam barang yang harus diberikannya kepada juiring kiaidana tirta dan arum turunlah katakanlah pesan itu berkata kidi panala kemudian aku akan segera melanjutkan perjalanan turunlah kau harus berbuat sopan terhadapku siapakah sebenarnya petani dari sukawati sekali lagi jantung kidi panala dijamah oleh kebimbangan yang sangat tetapi ia masih tetap bertahan duduk di atas kudanya sambil menjawab kenapa aku harus turun dari kuda jika aku berhadapan dengan seorang petani meskipun dari sukawati kau belum pernah mendengar siapakah petani dari sukawati itu kidi panala menggeleng aku belum pernah mendengar aku adalah pangeran mangkubumi bohong tiba-tiba kidi panala berteriak kini ia yakin bahwa ia berhadapan dengan bahaya katanya pangeran mangkubumi yang berpakaian petani tidak akan berkata bahwa inilah pangeran mangkubumi apakah arti pakaian petani baginya jika ia masih menyebut dirinya pangeran mangkubumi namun ternyata penyamun itu masih dapat menjawab dengan tenang kepada orang lain aku tidak memperkenalkan diriku yang sebenarnya tetapi karena aku mempunyai kepentingan dengan kau dan juwiring maka aku mengatakan siapakah aku bukankah juwiring sudah mengetahui bahwa petani di sukawati itu sebenarnya adalah pangeran mangkubumi tetapi kidi panala masih juga menjawab dengan keyakinan jika benar kau pangeran mangkubumi kau tidak akan menunggu aku lewat karena kau tidak tahu bahwa aku lewat kau lupa bahwa aku mempunyai ajih sabta pameling dan sabta pangrungu sabta pangganda tahu bahwa kau akan lewat dan karena itu aku menunggumu di sini sekali lagi kau berbuat kesalahan jika kau mempunyai ajih sabta pameling maka kau tidak memerlukan aku untuk menyampaikan pesanmu kepada raden juwiring kau dapat duduk di sini dan memanggil raden juwiring menghadap dengan ajih sabta pameling orang yang mengaku petani dari sukawati itu diam sejenak namun kemudian sambil menggeretakan giginya ia berkata turun dari kudamu aku tidak peduli apakah kau percaya tentang aku atau tidak katakan apa maksudmu jawab kidi panala tegas turun dahulu sebelum aku menyeretmu aku tidak akan turun orang itu mengeram selangkah ia maju namun kidi panala pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi kini ia benar-benar harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan tugasnya dan sudah barang tentu mempertahankan hidupnya sejenak kemudian petani itu berdiri tegak tetapi ia tidak mau kehilangan korbannya jika kuda itu meloncat dan berlari maka akan lepas ia dari tangannya karena itu selagi hal itu belum terjadi maka ia pun segera memberikan isyarat kepada kawan-kawannya dadaki dipanalah menjadi berdebar-debar ia benar-benar berhadapan dengan empat orang penyamun namun demikian timbul juga pertanyaan di dalam hati dari mana orang ini mengetahui beberapa masalah mengenai petani dari Sukawati Raden Juyring dan bahwa aku akan lewat membawa barang-barang dan uang bagi padepokan jati aking sekilas memang terlintas di dalam benaknya bahwa di istana ranakusuman banyak terdapat orang yang tidak menyukainya orang-orang yang menjilat dan bahkan pangeran ranakusuman berdua apalagi Raden Rudira dan orang-orang yang berdiri di belakangnya salah seorang dari mereka dapat saja berhubungan dengan para penyamun dan memberitahukan bahwa ia membawa barang-barang berharga kejati aking tetapi di saat yang gawat sekedar mencari-cari siapakah yang telah berbuat jahat dan berhianat atasnya itu yang harus dilakukannya adalah mempertahankan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya yang yang berhubungan yang yang berhubungan yang berhubungan yang Terima kasih.